Tembang tantangan jilid 23. Demikian ia turun tangga maka ia pun berteriak memanggil, Ki Udiana, Angger Wikan. Kalian dapat mempergunakan ini. Ki demang itu pun kemudian menyerahkan kedua bilah pedang yang berbeda bentuknya itu kepada Ki Udiana dan Wikan. Terima kasih berkata Ki Udiana dan Wikan hampir berbareng sambil menerima pedang-pedang itu. Sementara itu, ia pun memberikan tombak pendek yang dibawanya itu kepada Nyi Udiana, Nyi. Mungkin Nyi Udiana memerlukan senjata ini. Terima kasih, Ki demang. Bagaimana dengan Ki demang sendiri jika keadaan memaksa Ki demang mempergunakannya? Keris ini jawab Ki demang. Nyi Udiana adalah seorang yang berilmu tinggi yang dapat mempergunakan jenis senjata apa saja. Karena itu, maka tombak pendek itu di tangannya akan menjadi sangat berbahaya pula. Sementara itu, Ki Udiana dan Wikan sudah bersenjata pula. Sementara orang bertubuh pendek itu menggeram, aku tidak pernah gagal. Goloku telah mengakhiri perlawanan serta membunuh puluhan orang. Mula-mula aku membuat lekukan di hulunya setiap aku membunuh. Tetapi setelah lebih dari sepuluh lekukan, aku menjadi tidak telaten lagi, karena orang yang aku bunuh pun menjadi semakin banyak. Apakah malam ini kau berpikir bahwa kau akan dapat membunuh lagi? Ya. Kami akan membunuh kalian. Goloku yang sudah keluar dari rangkanya, selalu saja minum darah orang-orang sombong seperti kalian berdua ini. Bagus. Jika demikian, maka seandainya aku harus membunuh kalian, maka aku tidak akan menyesal sahut Wikan. Orang bertubuh pendek itu pun mulai mengayunkan goloknya yang besar. Sementara Wikan masih menimang-nimang pedang yang diberikan oleh Ki Demang. Menurut pengelihatan Wikan, pedang itu adalah pedang yang bagus. Ukurannya pun sesuai bagi Wikan. Wikan melihat buatannya yang rumit. Pedang itu adalah pedang yang lurus, ujungnya runcing dan tajam di kedua sisinya. Sedangkan pedang di tangan Ki Udiana adalah pedang yang tidak lurus meskipun hanya sedikit sekali lengkungannya. Tetapi pedang itu tidak tajam di kedua sisinya. Daun pedangnya justru agak kehitam-hitaman. Tetapi pedang itu adalah pedang yang dibuat khusus, karena pada daun pedangnya itu terdapat pamer yang berkeredipan. Demikianlah, maka orang bertubuh pendek itu pun segera memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk segera menyerang. Seorang yang berjanggut panjang, berkumis lebat, yang beberapa giginya sudah patah meskipun orang itu belum nampak tua, telah berloncatan menyerang dengan senjata kapaknya. Namun dengan tangkasnya Wikan menangkisnya dengan pedangnya. Ketika pedang itu kemudian berputar, dan mematuk dengan cepat, maka orang itu pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa secepat itu, pedang di tangan orang yang masih terhitung muda itu menggores lengannya. Bangsat kau orang itu mengumpat kasar. Matanya memandanginya dengan tajamnya serta memancarkan dendam yang membara. Sentuhan ujung pedang yang melukai lengannya itu terasa sangat menyakitkan hati. Demikianlah maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Senjata-senjata pun berputaran. Cahaya yang terpantul dari lampu minyak di pendapa nampak berkilat-kilat. Sedangkan bunga api yang terjadi dalam benturan-benturan yang keras, nampak berloncatan berhamburan. Demikianlah pertempuran pun menjadi semakin cepat. Namun ternyata bahwa Ki Udiana dan Wikan mampu membuat lawan-lawan mereka menjadi bingung. Orang yang bertubuh gemuk itu pun kemudian telah memikirkan satu kera yang licik untuk memaksa kedua orang yang bertempur itu meletakkan senjata mereka. Jika ia dapat menguasai Ki Demang atau perempuan yang kemudian membawa tombak pendek itu, maka kedua orang yang mengaku dari gerombolan naga wulung itu akan menghentikan perlawanan. Mereka tentu hanya membual saja tentang gerombolan yang bernama naga wulung itu berkata orang itu di dalam hatinya. Karena itu, maka orang bertubuh pendek sedikit gelemuk itu telah membuat ancang-ancang untuk menerekam Ki Demang serta melekatkan goloknya di leharnya. Jika Ki Demang itu ternyata juga berilmu tinggi, sehingga mampu menghindar, maka ia harus dengan cepat menguasai perempuan yang membawa tombak itu. Ia harus melepaskan tombaknya serta menjadi tidak berdaya karena goloknya yang besar itu. Demikianlah, maka ketika orang bertubuh pendek dan sedikit gelemuk itu mendapat kesempatan, maka ia pun segera meloncat menyerang Ki Demang. Orang itu tidak ingin membunuh Ki Demang dengan serta merta. Kecuali ia masih memerlukan Ki Demang itu sebagai perisai, ia pun masih menginginkan harta benda Ki Demang itu. Ki Demang memang terkejut. Meskipun ia sudah bersiaga dengan kerisnya, namun ternyata orang bertubuh pendek yang bergerak demikian cepatnya. Ketika Ki Demang berusaha menangki sayunan golok yang besar itu, maka Ki Demang telah terkejut sekali. Keris di tangannya itu tergetar. Telapak tangannya menjadi panas seperti tersentuh bara. Orang bertubuh pendek itu pun kemudian telah memutar goloknya. Tidak terlalu keras. Namun rasa-rasanya keris Ki Demang itu bagaikan terhisap, sehingga terlepas dari tangannya. Tetapi orang bertubuh pendek itu tidak segera dapat menguasai Ki Demang untuk dijadikan perisai serta memaksa kedua orang yang bertempur di halaman itu melepaskan senjata mereka serta menyerah, sehingga dengan mudah orang bertubuh pendek itu akan membunuh mereka. Tetapi orang bertubuh pendek itu terkejut. Tiba-tiba saja terasa goloknya telah bergetar. Untunglah orang bertubuh pendek itu cukup tangkas, sehingga orang itu pun bergeser surut, meloncat dari tangga pendapa dan langsung berdiri di halaman. Kau memang licik berkata Nyi Udiana sambil menjulurkan tombak pendeknya, kau telah merunduk dan dengan tiba-tiba saja menyerang Ki Demang. Nah, sekarang yayarlah aku yang menghadapimu Ki Sanak. Perempuan yang tidak tahu diri. Dengar. Aku adalah pemimpin gerombolan sapu angin. Apa yang dapat kau lakukan di hadapanku, hi? Banyak. Antara lain membunuhmu. Orang bertubuh pendek itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ia pun meloncat menyerangi Udiana dengan goloknya yang besar. Ia telah gagal menguasai Ki Demang, tetapi ia tidak boleh gagal menguasi perempuan itu. Perempuan itu tentu akan dapat juga dijadikan perisai untuk menghentikan perlawanan kedua orang berilmu tinggi itu. Tetapi ternyata bahwa orang bertubuh pendek itu tidak segera mampu menguasai perempuan yang bersenjata tombak itu. Demikianlah keduanya telah bertempur dengan sengitnya. Tetapi justru orang bertubuh pendek itulah yang segera telah terdesak. Tombak pendeknya Udiana berputaran dengan cepat. Sekali-kali menggapai ke arah dada. Namun kemudian dengan cepat terjulur mematuk lambung. Orang bertubuh pendek itu pun kemudian menjadi semakin tidak sabar lagi. Apalagi ketika ia melihat empat orang pengikutnya yang bertempur di halaman semakin mengalami kesulitan. Karena itu, maka orang bertubuh pendek itu sampai pada saat keputusan untuk mempergunakan senjata-senjata rahasianya. Karena itu, tiba-tiba saja telah meluncur dua batang pisau belati kecil mengarah ke dada Nyi Udiana. Tetapi Nyi Udiana bukanlah perempuan kebanyakan. Karena itu, maka dua buah pisau belati kecil yang mengarah ke dadanya itu, sama sekali tidak menggetarkan jantungnya. Kedua pisau belati yang meluncur itu berkilat memantulkan cahaya lampu minyak di pendapa, sehingga Nyi Udiana mampu dengan cepat menghindarinya. Orang bertubuh pendek itu menggeram. Senjata rahasianya ternyata tidak mampu mengenai sasaran. Meskipun demikian, orang itu masih mencoba menyerang Nyi Udiana dengan senjata rahasianya itu. Dua lagi pisau belati kecil telah meluncur dari tangannya. Demikian cepatnya, sehingga orang lain tidak sempat melihatnya. Tetapi Nyi Udiana yang berilmu tinggi itu melihat dua pisau belati kecil itu meluncur. Nyi Udiana sengaja tidak bergeser dari tempatnya. Tetapi tombak pendeknya dengan kecepatan yang sangat tinggi, memukul kedua pisau belati yang meluncur ke arahnya itu. Orang bertubuh pendek dan mengaku pemimpin dari gerombolan sapu angin itu rasa-rasanya telah kehilangan akal. Ternyata di tempat yang jauh itu pun terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kemampuannya. Karena itu, maka orang itu pun seakan-akan sudah tidak berpengharapan lagi. Orang yang bertubuh agak gemuk yang mengaku pemimpin dari gerombolan sapu angin itu tiba-tiba telah meneriakan aba-aba yang tidak dapat dimengerti. Meskipun demikian, Nyi Udiana dan Wikan sudah menjadi curiga bahwa orang-orang itu berniat melarikan diri dari arna pertempuran. Sebenarnya lah, bahwa aba-aba itu adalah aba-aba bagi orang-orang yang mengaku dari gerombolan sapu angin itu untuk meninggalkan arna. Namun Ki Udiana itu pun tiba-tiba telah berteriak pula, cegah pemimpinnya agar tidak meninggalkan halaman ini. Ketika kedua lawan Wikan meloncat, melarikan diri ke arah yang berbeda, Wikan tidak menghiraukannya lagi. Tetapi yang diperhatikannya adalah orang yang bertubuh gemuk itu. Demikian pula Ki Udiana. Dibiarkannya kedua orang lawannya berloncatan meninggalkan arna pertempuran. Tetapi Ki Udiana sendiri segera berusaha untuk mencegah orang bertubuh gemuk itu agar tidak dapat melarikan diri. Orang bertubuh gemuk itu mengumpat. Tiba-tiba saja Wikan telah berdiri di hadapannya. Ketika ia berbalik, maka Ki Udiana telah siap pula menghadapinya. Sedangkan ketika ia beringsut ke samping, Ni Udiana berdiri dengan tombak pendek yang merunduk. Orang bertubuh gemuk itu menjadi bingung. Sementara itu keempat orang kawannya sudah lari bercerai-berai. Seorang di antara mereka berlari melalui regol halaman. Namun yang lain berlari meloncat di dinding halaman. Seorang di antaranya berlari ke kebon belakang dan baru meloncat setelah ia berada di antara rumpun-rumpun bambu di kebun. Kawakan lari kemana bertanya Wikan. Licik geram orang itu, kalian hanya berani bertempur bersama melawan aku seorang diri. Ki Udiana, Ni Udiana dan Wikannya tertawa. Dengan nada tinggi Wikan pun berkata, kau masih dapat juga bercanda, Kisana. Aku bersungguh-sungguh. Siapa yang berani melawan aku seorang melawan seorang? Kara yang sudah terbiasa terdengar jika seseorang ingin membatasi jumlah lawannya dengan menggelitik harga dirinya. Tetapi harga diri kami tidak tergelitik. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Kami ingin segera membunuhmu dan menyeret mayatmu ke depan gardu itu. Kami ingin anak-anak muda itu melihat bahwa gerombolan yang menamakan diri gerombolan sapu angin itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Jadi kalian akan membunuhku? Ya. Kami akan membunuhmu dengan care kami. Care yang bagaimana? Beramai-ramai. Ada beberapa orang anak muda yang sudah berada di halaman ini. Mereka akan menusuk perutmu, dadamu, lambungmu dan yang lain leharmu. Jangan. Jangan lakukan itu. Kau tidak dapat mencegahnya. Segala sesuatunya terserah kepada kami. Kami telah memenangkan pertarungan antara kelompok sapu angin dengan kelompok panji wulung sahut wikan. Naga wulung. Kelompok kami bernama naga wulung berkata Ki Udiana sambil tertawa. Wikan pun tertawa pula. Katanya, ya. Naga wulung. Aku lupa bahwa nama kelompok kami adalah naga wulung. Persetan. Sejak semula aku sudah tidak percaya. Nah, sekarang bersiaplah untuk mati dengan care kami, care orang-orang padukuhan ini membunuh gerombolan penjahat. Jangan bunuh aku. Aku mohon. Wikan melangkah mendekat. Katanya, kenapa kau merengek seperti perempuan cengeng? Bukankah kau seorang pemimpin gerombolan yang ditakuti oleh orang-orang di seluruh matara menurut cerita ramu? Aku berbohong. Aku mencoba untuk menakut-nakutimu. Apapun yang kau lakukan, kau bersikap garang dan bahkan mengancam untuk membunuh kami. Bahkan kau telah mencobanya. Karena itu adalah tidak pantas jika kau menangis merengek seperti itu. Tetapi orang itu ternyata tidak merasa malu. Ia masih saja merengek, ampuni aku. Jangan bunuh aku. Kau lihat anak-anak muda itu? Kau lihat orang yang berada di gardu? Nah, aku akan mengikatmu dan melemparkanmu kepada mereka. Jangan, jangan, orang itu menangis. Salahmu. Jika ada seorang saja di antara kawanmu yang dapat kami tangkap, maka keadaanmu akan menjadi lebih baik. Mungkin kau tidak akan mati. Mereka memang pengecut. Mereka lari begitu saja. Bohong. Kau lah yang memberi isyarat agar mereka lari. Aku minta ampun. Ki Udiana pun kemudian berkata, Ki Demang. Aku akan mengikat, orang ini. Pada saatnya orang ini akan diserahkan kepada prajurit Mataram. Mungkin besok Ki Demang dan Wikan akan dapat membawanya ke kembangaru menemui Ki Rangga Kriya di Praja sekaligus menyerahkan orang ini. Jangan. Jangan serahkan aku kepada prajurit Mataram. Kau dapat memilih. Kami serahkan kepada prajurit Mataram atau malam ini kau kami serahkan kepada anak-anak muda itu. Wajah orang itu menjadi pucat. Namun kemudian dengan suara bergetar ia berkata, Aku minta ampun. Lepaskanlah aku, agar aku dapat pulang kepada keluarga ku. Dari mana kau belajar untuk mengungkit belas kasihan orang lain kepadamu. Sejalan dengan kemampuanmu merengek seperti perempuan cengeng geram wikan, Sudahlah. Jangan mencoba untuk bermain-main lagi. Sekarang aku akan minta tali ijuk kepada Ki Demang. Aku akan mengikatmu di salah satu bilik di rumah ini. Besok aku dan Ki Demang akan membawamu ke kembangarum. Orang itu tidak dapat mengelak lagi. Ki Demang yang sejenak pergi ke belakang, kembali sambil membawa tali ijuk. Meskipun tali itu tidak begitu besar, tetapi tali itu cukup kuat. Namun ketika orang itu akan dibawa ke gandok untuk diikat di dalam sebuah bilik di gandok itu, beberapa orang anak muda telah berada di halaman rumah Ki Demang. Mereka pun kemudian berteriak-teriak, Serahkan orang itu kepada kami. Kami yang akan menyelesaikannya. Orang itu menjadi gemetar. Jika ia jatuh ke tangan anak-anak muda itu, maka ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Anak-anak muda itu akan memperlakukannya semena-mena, sementara orang-orang berilmu tinggi itu akan menungguinya. Jika ia mencoba melawan anak-anak muda itu, maka orang-orang berilmu tinggi itu akan segera turun tangan. Tetapi hatinya menjadi sedikit tenang ketika Wikan pun berkata, Maaf, anak-anak muda. Orang ini esok kami bawa kepada yang seharusnya menangani persoalannya. Tidak perlu teriak seorang anak muda, biarlah kami yang mengadilinya. Kalian tidak berhak melakukannya jawab Bu Wikan. Ki Demang berhak mengadilinya. Bukankah Ki Demang berhak menghukum seorang penjahat yang melakukan kejahatan di Kademangan ini? Untuk kejahatan-kejahatan kecil aku memang dapat menyelesaikannya sendiri sahut Ki Demang, tetapi tindak kejahatan yang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan serta nyawa seseorang, bahkan dalam hubungan kerja besar para pemimpin di Mataram sebagaimana pasanggerahan itu, maka sudah sewajarnya jika kami menyerahkannya kepada prajurit Mataram. Para prajurit itu akan menghadapkan orang ini kepada perdata yang akan mengadilinya. Itu tidak perlu. Ki Demang hanya akan membuang-buang waktu saja. Anak-anakku berkata Ki Demang selanjutnya, persoalannya tidak hanya akan berhenti di sini. Orang itu mungkin masih diperlukan untuk memberikan keterangan yang perlu. Mungkin ada gerakan yang lebih besar lagi di belakang sikap mereka malam ini. Gerombolan sapu angin tentu mempunyai pendukung yang kuat di seorangnya. Agaknya orang ini masih kami perlukan. Ternyata keterangan Ki Demang itu dapat dimengerti oleh anak-anak muda itu. Karena itu, maka seorang di antara mereka berkata, Baiklah Ki Demang. Tetapi besok, jika orang itu tidak diperlukan lagi, serahkan orang itu kepada kami. Segala sesuatunya tergantung kepada yang menanganinya di Mataram. Tetapi aku akan menyampaikan permintaan kalian itu. Anak-anak muda itu menjadi agak tenang. Bahkan Ki Demang pun kemudian berkata, Sekarang, kembalilah ke gardu. Aku minta dua orang saja tinggal di sini untuk menjaga orang dari gerombolan sapu angin ini. Meskipun demikian, yang lain pun harus bersiap-siap pula. Mungkin kawan-kawannya akan datang untuk membebaskannya. Anak-anak muda itu pun kemudian meninggalkan halaman rumah Ki Demang, kembali ke gardu. Dua orang di antara mereka tinggal di Serambi Gandok. Sementara itu, wikan telah membawa orang yang mengaku gerombolan sapu angin itu ke dalam bilik di Gandok itu. Dengan tali ijuk, wikan mengikat tangan orang bertubuh gemuk itu di belakang punggungnya. Kemudian mengikat tangan itu pada sebatang tiang yang ada di dalam bilik Gandok itu. Kalau kau mempergunakan tenaga dalammu untuk mencoba memutuskan tali ijuk itu, maka tiang inilah yang akan roboh. Atapnya akan menimpa kepalamu sehingga setidaknya kau akan terluka parah. Beruntunglah jika kau dapat langsung mati. Tetapi dapat juga terjadi kekayuan di atap itu akan runtuh dan menusuk tubuhmu. Tetapi kau tidak segera mati. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia sempat mengamati atap Gandok itu. Ia melihat tulang-tulang atap itu terbuat dari kayu jati tua pilihan. Demikian pula tiang yang ada di Gandok itu. Namun susunan tulang-tulang Gandok itu memang memungkinkan terjadi sebagaimana dikatakan oleh wikan. Sejenak kemudian wikan pun meninggalkan orang yang bertubuh agak gemuk dan mengaku pemimpin dari gerombolan sapu angin itu. Namun ketika ia berada di luar, maka ia pun berkata kepada Ki Udiana perlahan, Paman, sebaiknya kita tidak meninggalkan tempat ini sampai esok pagi. Mungkin kawan-kawan orang itu masih akan kembali untuk membebaskannya. Sementara itu, di kademangan ini tidak ada kekuatan yang cukup memadai. Ki Udiana mengangguk-angguk sambil berdesis, Baiklah, malam ini kita akan tetap berada di sini. Tetapi bagaimana rencanamu untuk ikut Ki Demang ke Kembang Arum? Besok aku akan berangkat dari rumah Ki Demang ini saja, Paman. Bukankah aku juga akan membawa orang itu? Ki Udiana pun mengangguk-angguk pula. Katanya, Baiklah, kita akan berbicara kepada Ki Demang. Ternyata Ki Demang merasa senang sekali bahwa ketiga orang berilmu tinggi itu bersedia berada di rumahnya malam itu. Kami sekademangan akan merasa tenang dengan kesediaan Ki Udiana, Nyi Udiana dan Angger Wikan berada di sini malam ini. Justru besok pagi Angger Wikan dapat berangkat ke Kembang Arum dari rumah ini. Ki Demang pun segera mempersiapkan dua buah bilik bagi ketiga orang tamunya. Wikan mendapat bilik di sebelah bilik yang dipergunakan untuk menahan pemimpin gerombolan sapu angin. Sedangkan Ki Udiana dan Nyi Udiana telah disediakan bilik di gandok di sisi yang lain. Namun ternyata di sisa malam itu, orang-orang dari gerombolan sapu angin itu tidak kembali lagi. Mungkin mereka benar-benar datang dari jauh, bahkan dari Mataram, sehingga mereka tidak sempat menghubungi kawan-kawan mereka untuk membebaskan orang yang mengaku sebagai pemimpin gerombolan sapu angin itu. Pagi itu seperti yang direncanakan, maka Ki Demang dan Wikan pun sudah siap untuk pergi ke Kembang Arum. Namun yang tidak mereka rencanakan sebelumnya, bahwa pagi itu mereka akan membawa seorang tawanan yang mengaku pemimpin dari gerombolan sapu angin yang telah berusaha merampok Ki Demang. Demikian Ki Jagabaya datang, maka mereka bertiga pun segera berangkat ke Kembang Arum dengan membawa pemimpin gerombolan sapu angin itu. Sementara itu, Ki Udiana dan Nyi Udiana telah minta diri untuk kembali kepada pokannya. Apakah Ki Udiana dan Nyi Udiana tidak menunggu kedatangan kami di rumahku saja bertanya Ki Demang. Orang-orang yang berada di pada pokan akan dapat menjadi sangat gelalisah jika kami tidak segera pulang. Ki Demang pun mengangguk-angguk. Sementara Wikan pun berkata, aku nanti juga akan segera pulang paman. Hati-hatilah pesan Ki Udiana. Sejenak kemudian maka mereka pun meninggalkan rumah Ki Demang ke arah yang berbeda. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Wikan pergi ke Kembang Arum sambil membawa seorang tawanan, sementara Ki Udiana dan Nyi Udiana akan kembali kepada pokan. Ki Rangga Kriyadi Praja di Kembang Arum memang agak terkejut melihat Ki Demang dan beberapa orang datang kepadanya, sambil menggiring seseorang yang terikat tangannya. Seorang prajurit telah mempersilahkan mereka naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Ki Demang telah mengejutkan aku berkata Ki Rangga Kriyadi Praja setelah duduk pula menemui Ki Demang. Maaf Ki Rangga. Kami tidak sempat memberitahukan lebih dahulu. Ada keperluan apa Ki Demang? Yang mula-mula dilaporkan adalah tentang orang yang mengaku pemimpin gerombolan sapu angin itu. Maksud kedatangannya serta ancaman-ancaman yang telah dilontarkan kepada Ki Demang. Ki Rangga Kriyadi Praja itu pun mengangguk-angguk. Katanya dengan ada datar, jadi ada gerombolan penjahat yang ingin menunggangi rencana pembangunan pasang gerahan itu? Ya, Ki Rangga. Ki Rangga mengangguk-angguk, sementara Ki Demang pun berkata, selain persoalan gerombolan sapu angin, kami juga ingin menyampaikan beberapa laporan yang lain. Tentang pasang gerahan itu? Ya, Ki Rangga. Tetapi kami mohon agar orang ini dapat disinkirkan lebih dahulu. Ki Rangga Kriyadi Praja pun kemudian telah memerintahkan seorang prajurit untuk membawa orang yang mengaku pimpinan gerombolan sapu angin itu menyingkir sambil berpesan, hati-hati lah dengan orang itu. Baik Ki Rangga jawab seorang lurah prajurit yang kemudian membawa orang yang mengaku pimpinan gerombolan sapu angin itu pergi. Ternyata lurah prajurit itu adalah seorang yang teliti. Dia matinya ikatan tangan orang itu dan kemudian, Ki lurah itu telah mengikatnya tangannya di belakang punggung itu dengan sebatang tiang di sebuah bilik yang berdinding kayu yang kokoh. Bilik yang memang diperuntukkan menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran yang berat sebelum dijatuhkan hukuman bagi orang itu atau sebelum mereka dibawa ke Mataram. Jangan membuat olah di sini, kisah nak pesan lurah prajurit itu, jika kau berbuat macam-macam, maka kau akan mengalami perlakuan yang lebih buruk lagi. Orang yang mengaku pemimpin gerombolan sapu angin itu pun mengumpat di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa dengan tangan terikat. Sementara itu, ia masih saja ingat pesan wikan di rumah Ki Demang. Jika ia berusaha untuk melepaskan ikatan tangannya itu dengan tenaga dalamnya, maka tiang itulah yang akan roboh. Atap bilik itu akan menimpanya dan bahkan mungkin kayu-kayu yang patah akan dapat menusuk tubuhnya. Tetapi tali ijuk itu agaknya sangat kokoh, sehingga betapapun ia mengerahkan tenaga dalamnya, namun tentu amat sulit untuk memutuskan tali-tali itu tanpa tajamnya senjata. Namun orang itu agaknya memang sudah pasrah. Orang itu tidak akan mendapat bantuan dari siapapun. Kawan-kawannya dari gerombolan sapu angin tidak akan berani berusaha menolongnya, karena di tempat tinggal Kiranggakriya di Praja itu juga merupakan barak sekelompok prajurit Mataram. Demikian pimpinan gerombolan sapu angin itu disingkirkan, maka Ki Demang pun kemudian melaporkan tentang kegiatan Ki Panji Suranegara. Wikanlah yang kemudian memberikan laporan tentang patok-patok yang telah dipasang dan kemudian telah dicabuti pula oleh cantrik-cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana. Baiklah, Ki Demang berkata Kiranggakriya di Praja, Aku akan menyelesaikan persoalan Ki Panji Suranegara. Aku akan memakai jalur yang lebih tinggi. Ki Itu Menggung Yuda Pangarsa yang mendapat tugas langsung pembangunan pasang gerahan itu akan menghubungi Ki Panji Suranegara. Jika persoalannya masih belum selesai, maka persoalan ini akan diangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Ki Itu Menggung tentu akan melaporkan kepada Ki Patih. Ki Patihlah yang akan menyelesaikannya. Ki Demang, Wikan dan Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Namun Wikan pun kemudian berkata, Jadi, menurut Ki Rangga, kami dapat mempertahankan tanah-tanah kami. Bukankah sejak semuanya aku sudah mengatakan, bahwa Ki Panji Suranegara tidak berhak mengambil tanah milik rakyat di sekitar tempat pasang gerahan itu akan dibangun. Yang dilakukan itu sama sekali bukan atas izin apalagi perintah dari Ingkang Sinuhaun. Karena itu, maka kalian dapat mempertahankannya. Jika Ki Panji mempergunakan kekuatan prajurit Mataram, maka itu merupakan pelanggaran yang dapat menyerat Ki Panji ke hadapan perdata di Mataram. Wikan mengangguk-angguk. Sementara Ki Rangga pun berkata, Menurut pengertianku, Mataram sampai sekarang masih tetap berpegang pada tatanan dan paugran, sehingga siapa yang melanggar tatanan dan paugran, tentu akan ditindak. Sementara itu, aku yakin akan kejujuran Ki Tumenggung Yudha Pangarsa. Ki Tumenggung tentu akan berusaha menegakkan tatanan dan paugran itu, apalagi menyangkut tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan Ki Tumenggung Singaprana akan dapat dituduh sebagai seorang pemberontak jika ia tidak tunduk kepada tatanan dan paugran. Terima kasih, Ki Rangga. Dengan demikian, maka kami akan dapat bertindak sesuai dengan keterangan Ki Rangga Triadipraja menghadapi Ki Panji Suranegara apabila ia masih akan melanjutkan niatnya, merampas tanah kami serta tanah milik rakyat. Lakukan. Tetapi jaga agar jangan sampai jatuh korban di kalangan rakyat. Jika jatuh korban, apapun yang akan kami lakukan kemudian terhadap Ki Panji Suranegara, korban itu tidak akan bangkit kembali. Karena itu, jika terjadi kekerasan, maka hubungilah kami segera. Terima kasih, Ki Rangga. Kami akan melakukan segala pesan Ki Rangga. Untuk mengawasi lingkungan yang bergejolak itu, maka nanti aku akan mengirimkan tiga orang menyertai Ki Demang. Jika Ki Demang tidak berkeberatan, maka biarlah ketiga orang itu berada di rumah Ki Demang. Terima kasih, Ki Rangga. Jika Ki Rangga sempat memerintahkan beberapa orang prajurit berada di rumahku, kami akan merasa tenang menghadapi beberapa persoalan. Termasuk persoalan dengan orang-orang sapu angin. Demikianlah, maka Ki Rangga pun telah memerintahkan tiga orang prajurit untuk berkemas. Mereka akan berada di rumah Ki Demang beberapa lama, sehingga keadaan menjadi tenang. Sementara itu Ki Rangga Kriyadi Praja akan melaporkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di sekitar tempat pesang gerahan itu dibangun ke Mataram segera. Demikianlah, maka Ki Demang, Wikan dan Ki Jagabaya pun segera minta diri. Tiga orang prajurit yang akan pergi bersama mereka pun telah siap pula. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk berada di rumah Ki. Demang beberapa hari untuk mengikuti perkembangan keadaan di sekitar tempat pesang gerahan itu akan dibangun. Ki Rangga Kriyadi Praja pun telah memberikan pesan-pesan kepada mereka, apa saja yang harus mereka perhatikan serta wewenang mereka untuk mengambil langkah-langkah yang perlu. Kalian bawa surat ketetapan yang telah disiapkan, agar kalian dapat menjalankan tugas kalian dengan tenang. Baik, Ki Rangga jawab prajurit yang tertua, seorang lurah yang akan bertanggung jawab atas tugas mereka bertiga. Sejenak kemudian, maka Ki Demang, Wikan dan Ki Jagabaya pun segera minta diri. Mereka akan disertai oleh ketiga orang prajurit yang telah siap pula di halaman. Keenam orang berkuda itu pun kemudian telah berderap menyusuri jalan-jalan bulak yang panjang. Namun jarak yang akan mereka tempuh tidak perlu jauh. Dalam pada itu, ketika mereka menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk tempat tinggal Ki Demang, maka Wikan pun telah minta diri. Ia akan memisahkan diri kembali kepada pokan. Apakah Angger tidak singgah dahulu di rumahku bertanya Ki Demang? Terima kasih, Ki Demang. Ketika orang prajurit itu akan dapat menyelesaikan semua masalah yang Ki Demang hadapi. Namun lurah prajurit itu pun menyahut, sepanjang wawenang kami, Ki Sanak. Tetapi wawenang Ki lurah cukup luas. Jika masih dalam wawenang kami, maka kami tentu akan membantu kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh Ki Demang. Bukan saja dalam hubungannya dengan pesanggerahan yang akan dibuat itu. Tetapi juga berhubungan dengan apa saja. Bukankah dengan demikian, Ki Demang dan Ki Jagabaya sudah tidak sendiri atau hanya berdua bersama para bebahu lagi? Ki lurah prajurit itu tersenyum. Sementara Ki Demang pun berkata, Jika kami memerlukan Angger dan Ki Udiana kami akan menghubungi pada pokan. Silahkan Ki Demang. Tetapi sebaliknya jika perlu kami juga akan menghubungi Ki Demang serta Ki Lurah. Silahkan. Kami akan berusaha membantu sejauh kemampuan dan wawenang kami jawab lurah prajurit itu. Mereka pun kemudian berpisah. Wikan pun segera melarikan kudanya kepada pokan. Semalam ia tidak tidur bersama tatap. Rasa-rasanya ia sudah begitu lama tidak melihat anak nakal itu. Demikian wikan memasuki gerbang pada pokannya, maka ia melihat tatap sedang mengejar seekor anak kuda di halaman pada pokan. Wikan menarik nafas panjang. Ternyata tatap dapat berlari sangat cepat. Agaknya kecepatan larinya akan dapat menyamai anak-anak yang jauh lebih besar daripadanya. Wikan yang menuntun kudanya itu pun berhenti. Beberapa saat ia memperhatikan tatap yang masih memburu seekor anak kuda itu, sehingga akhirnya tatap dapat mendekatinya. Dengan tangkasnya tatap memeluk leher kuda itu, kemudian meloncat naik ke punggungnya. Kuda itu masih berlari berputar-putar, tetapi tatap seakan-akan telah melekat di punggungnya. Bahkan akhirnya kuda itu pun berlari semakin lambat, sehingga akhirnya berhenti. Beberapa orang cantrik berdiri termangu-mangu di pinggir halaman. Mereka nampak tegang. Sedangkan Tanjung berdiri di tangga pendapa. Jantungnya terasa berdebaran. Namun akhirnya Tanjung itu pun menarik nafas panjang. Ia melihat tatap duduk di punggung kuda yang sudah tidak berlari-lari lagi. Pada saat itulah tatap melihat Wikan berdiri di depan pintu gerbang halaman pada pokkannya. Ayah teriak tatap yang masih duduk di punggung kudanya. Kuda ini sudah menjadi semakin besar. Aku mulai menjinakannya dan mengajarinya menjadi kuda tunggangan yang patuh. Hati-hatilah, tatap, pesan Wikan. Aku selalu berhati-hati, ayah. Lihat. Bukankah aku tidak apa-apa? Wikan pun kemudian menuntun kudanya melintasi halaman. Seorang cantrik menerima kuda itu sambil bertanya, Kau sudah pergi ke Kembangarum? Kakang Udiana mengatakan bahwa kau pergi ke Kembangarum bersama Ki Demang. Ya, aku sudah pergi ke Kembangarum. Bukankah kita tidak dianggap bersalah? Tidak. Kita tidak dianggap bersalah. Syukurlah. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang timbul kemudian. Bukankah hari ini mereka tidak memasang patok lagi? Ketika aku lewat di bulat itu, aku tidak melihat seseorang di sana atau patok-patok yang sudah terpasang. Tidak, Kakang. Hari ini mereka tidak kembali. Wikan pun mengangguk-angguk. Setelah menyerahkan kudanya, maka Wikan pun mendapatkan Tanjung yang berdiri di tangga pendapa bangunan utama pada pokannya. Bukankah Kakang baik-baik saja bertanya Tanjung? Aku baik-baik saja Tanjung. Bagaimana dengan kau dan seisi pada pokan ini? Baik Kakang. Tidak ada apa-apa. Orang-orang Mataram itu hari ini tidak kembali. Yang memasang patok itu maksudmu? Ya. Paman dan Bibi tadi juga sudah melihat-lihat keadaan di sawah. Memang tidak ada apa-apa hari ini. Entah esok atau lusa. Mungkin orang-orang Mataram itu kembali untuk mencari bantuan. Mereka memang orang-orang Mataram, Tanjung. Tetapi menyebutnya dengan orang-orang Mataram, mungkin akan dapat salah paham. Karena perbuatan Kipanji Suranegara itu tidak dapat diterima oleh orang-orang Mataram sendiri. Tanjung mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Marilah, Kakang. Silahkan. Paman dan Bibi sedang berada di belakang. Tetapi Wikan tidak naik ke pendapa. Ia pun langsung pergi ke biliknya diikuti oleh Tanjung. Namun Tanjung itu sempat berpesan kepada seorang cantrik, Tolong, amati tatak. Jangan sampai keluar pintu gerbang. Aku akan menutup pintu gerbang itu sahut cantrik itu. Sebenarnya lah cantrik itu pun kemudian telah menutup pintu gerbang. Ia melihat beberapa kali tatak berpaling ke arah pintu itu. Anak itu dapat saja tiba-tiba melarikan kudanya keluar pintu gerbang. Wikan pun kemudian telah menemui paman dan bibinya bersama Tanjung. Wikan telah melaporkan apa yang telah dibicarakannya bersama Ki Demang dengan Ki Rangga Kriyadi Praja. Hari ini Ki Rangga akan pergi ke Mataram. Mudah-mudahan masalah para pengikut Ki Panji Suranegara itu segera dapat diselesaikan. Sebenarnya lah pada hari itu juga Ki Rangga Kriyadi Praja telah pergi ke Mataram bersama beberapa orang pengawalnya. Mereka langsung pergi ke rumah Ki Tumenggung Yuda Pangarsa untuk memberikan laporan tentang perkembangan keadaan di tempat pasang gerahan itu akan dibangun. Nampaknya Ki Tumenggung Singaprana telah melangkah terlalu jauh. Namun nampaknya usahanya itu telah terbentur sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang yang disebut Ki Udiana yang telah dengan berani menentangnya, sehingga telah terjadi benturan kekerasan. Ketika Ki Panji Suranegara memasang patok-patok bambu atas tanah yang dikatakan akan diambil oleh Kang Jeng Sinuhun di Mataram itu, maka para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu telah melawan. Ki Tumenggung Yuda Pangarsa menarik nafas panjang. Ia harus segera bertindak. Jika terjadi sesuatu di sekitar tempat pasang gerahan itu akan didirikan, lebih-lebih lagi jika terjadi kekerasan, maka peristiwa itu tentu akan menodai pasang gerahan itu sendiri. Kegelisahan dan barangkali dendam yang timbul dalam gejolak itu akan memengaruhi suasana di pasang gerahan itu sendiri, sehingga keluarga Ingkang Sinuhun yang akan beristirahat di pasang gerahan itu akan kehilangan suasana tenteram dan damai yang diharapkannya di pasang gerahan itu. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata, Baiklah. Aku akan menemui Ki Tumenggung Singaprana. Aku akan minta pertanggungan jawabnya. Jika Ki Tumenggung Singaprana akan melanjutkan niatnya, maka aku akan menunggu perintah Kipatih. Apakah aku harus bertindak tegas sebagaimana seorang prajurit atau Kipatih akan mencari jalan lain? Jika aku harus bertindak tegas, maka aku akan melakukannya. Kalau aku bertindak atas nama Kang Jeng Sinuhun, maka aku tentu akan mendapat dukungan dari para senapati yang lain yang ditunjuk oleh Kipatih, sebagaimana seorang senapati yang akan berhadapan dengan sekelompok pemerontak. Aku telah menempatkan tiga orang prajurit di rumah Ki Demang yang telah menyerahkan tanah untuk pasang gerahan itu. Ketiga orang prajurit itu akan selalu memantau perkembangan keadaan yang terjadi di sekitar lingkungan pasang gerahan itu. Kirangga Aku minta Kirangga tidak segera kembali ke Kembangarum. Aku harap Kirangga tinggal di Mataram ini barang semalam. Nanti aku akan menemui Ki Tumenggung Singaprana. Jika Ki Tumenggung menghendaki, aku akan dapat ikut bersama Ki Tumenggung. Jangan Kirangga Jika ada orang lain, mungkin Ki Tumenggung yang sudah terlanjur membuat langkah-langkah yang keliru itu akan bertahan justru karena harga dirinya. Ia akan merasa malu jika aku menunjuk kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi jika aku sendiri, maka keadaannya akan berbeda. Aku berharap agar Ki Tumenggung tidak merasa segan dan malu mengakui kesalahannya dan menarik orang-orangnya. Kirangga keria di Praja mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Ki Tumenggung. Aku akan pulang ke rumahku. Keluarga ku tentu akan merasa senang jika aku bermalam di rumah malam ini. Baru besok aku akan kembali ke Kembangarum. Perintah Ki Tumenggung untuk menunggu hasil pembicaraan Ki Tumenggung adalah satu kebetulan bagiku. Biarlah para pengawal Kirangga berada di barak. Mereka akan bermalam di rumahku, Ki Tumenggung. Mereka akan tidur di gandok sebelah menyebelah. Apakah tidak terlalu merepotkan Kirangga? Tidak, Ki Tumenggung. Mereka datang bersamaku. Biarlah mereka juga bermalam bersamaku. Baiklah. Terserah saja kepada Kirangga. Sebenarnya lah malam itu Kirangga keria di Praja bermalam di Mataram. Selama Kirangga bertugas di Kembangarum, ia memang jarang-jarang pulang. Karena itu, maka kesempatan itu adalah kesempatan yang baik bagi Kirangga. Sebenarnya lah malam itu, Ki Tumenggung Yudapangarsa telah menemui Ki Tumenggung Singaprana. Ki Tumenggung Yudapangarsa pergi seorang diri ke rumah Ki Tumenggung Singaprana, agar semua pembicaraan yang dilakukan dengan Ki Tumenggung Singaprana tidak dietahui oleh orang lain, sehingga perasaan dan harga diri Ki Tumenggung Singaprana tidak tersinggung. Bukankah yang aku lakukan itu tidak mengganggu tugas Kakang Tumenggung Yudapangarsa? Apakah Adi Tumenggung tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang Adi Tumenggung tugaskan di lapangan? Kenapa dengan mereka? Apakah Adi Tumenggung memang memerintahkan mereka mengambil tanah milik rakyat begitu saja? Ki Tumenggung Singaprana menarik nafas panjang. Katanya, kami memang ingin menguasai tanah yang ada di sekitar tempat Pasanggerahan itu didirikan. Bukankah itu tidak mengusik kerja Kakang Tumenggung? Siapapun yang memiliki tanah di sekitar Pasanggerahan itu tidak penting bagi Kakang. Bahkan jika lingkungan itu menjadi ramai, maka Pasanggerahan itu pun akan menjadi semakin ceria pula suasananya. Tidak, Adi. Bahkan sebaliknya, jika sekitar Pasanggerahan itu diwarnai dengan benturan kepentingan dan apalagi jika jatuh korban dan menumbuhkan dendam, maka suasana Pasanggerahan itu pun akan menjadi muram. Di sekitar Pasanggerahan itu akan terdapat wajah-wajah buram penuh kebencian. Apalagi dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kehidupan yang jauh antara mereka yang tinggal di Pasanggerahan dan sekitarnya dengan orang-orang padesan. Apakah dengan demikian, suasana di Pasanggerahan itu akan terasa ceria atau tenang dan tenteram? Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa, Kakang. Biar saja mereka membenci dan mendendam. Tetapi mereka tidak lebih dari seekor kecoa. Jika mereka membuat keributan, kita akan menginjaknya sampai mereka tidak berdaya lagi. Kiitumenggung Singaprana menarik nafas panjang. Katanya, kami memang ingin menguasai tanah yang ada di sekitar tempat Pasanggerahan itu didirikan. Bukankah itu tidak mengusik kerja Kakang Tumenggung? Siapapun yang memiliki. Itulah pertimbangan Adi Tumenggung. Lalu apalagi, Kakang. Apakah orang-orang Adi Tumenggung di lapangan pernah melaporkan apa yang telah terjadi dengan para cantrik dari padepokan di dekat Pasanggerahan itu akan dibangun? Aku memang pernah mendengarnya, Kakang. Tetapi belum begitu jelas. Ada sebuah padepokan yang menentang orang-orangku yang berniat membuka lingkungan pemukiman di dekat Pasanggerahan yang akan dibangun itu. Dan para prajurit Mataram tidak dapat menginjaknya seperti menginjak kecoa? Kami belum dengan bersungguh-sungguh menanganinya, Kakang. Tetapi orang-orang padepokan itu tentu orang-orang yang dungu. Jika mereka merelakan tanah mereka untuk menjadi daerah hunian orang-orang kaya dari Mataram, maka harga tanah di sekitarnya nanti tentu akan melonjak. Meskipun saat ini mereka mengorbankan beberapa bidang tanah, namun mereka akan memetik hasilnya berlipat ganda kelak. Mereka memerlukan tanah itu Adi. Mereka tidak akan menjualnya. Sekarang, nanti atau kelak. Karena itu, mereka tidak akan memikirkan bahwa kelak harga tanah akan melonjak tinggi. Bukankah itu karena mereka orang-orang dungu yang tidak dapat mempergunakan penalarannya? Jika harga tanah melonjak tinggi, maka mereka dapat menjualnya kelak dan membeli tanah di daerah yang sepi, di sebelah padang perdu yang pinggir hutan. Bukankah mereka akan mendapat tanah yang luasnya berlipat empat atau lima kali? Tanah yang mereka hauni sekarang adalah tanah yang sudah jadi. Mereka tidak akan dengan mudah meninggalkannya dan mulai membuka lingkungan baru. Sudahlah Kakang. Kakang tidak usah memikirkan nasib orang-orang pedesaan serta padepokan di sebelah menyebelah tempat pasang gerahan itu akan dibangun. Biarlah kami mengurusnya dan mengaturnya sendiri dengan para bekel dan demang di lingkungan itu. Seorang bekel bahkan telah menjanjikan tanah yang sangat luas kepada orang-orangku yang ada di lapangan. Tanpa membelinya. Karena wawasan kebekel yang luas serta penglihatannya ke masa depan. Daerahnya akan menjadi daerah yang ramai dan sejahtera. Anak-anak mudanya akan mendapatkan pekerjaan di lingkungan hunian baru itu. Sedangkan tanah yang tersisa harganya akan menjadi berlipat seratus kali. Ya, mereka akan menjadi budak yang direndahkan, sedangkan tanah yang harganya berlipat seratus itu sudah bukan milik mereka lagi. Kakang. Kakang terlalu berlebihan menanggapi persoalan ini. Sudahlah, sebaiknya Kakang memikirkan persiapan pembuatan pesang gerahan itu saja. Tidak, Adi Tumenggung. Bukan terlalu berlebihan. Tetapi jika keadaan di sekitar tempat aku akan mengalami kesulitan pula. Tidak ada lingkungan yang menjadi tidak aman. Aku yang akan menanggungnya, Kakang. Sementara itu, beberapa pejabat yang aku hubungi sudah menyatakan persetujuannya. Bukankah aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan mengganggu tugas Kakang Tumenggung Yudapangarsa? Sudah aku katakan. Apa yang Adi Tumenggung Singapurana lakukan itu sudah berarti mengganggu tugas-tugas kami. Kitu Tumenggung Yudapangarsa itu pun berhenti sejenak. Lalu katanya pula, Adi Tumenggung Singapura. Aku minta Adi menghentikan keinginan Adi untuk mengambil tanah milik rakyat di sekitar tempat pesang gerahan itu akan dibangun. Jangan memaksa, Kakang. Adi. Jika Adi Tumenggung Singapurana masih tetap pada sikap Adi, jangan-jangan akan dapat timbul peristiwa yang tidak kita inginkan di antara orang-orang Mataram sendiri. Kitu Tumenggung Singapurana tertawa pendek. Katanya, Kakang. Aku sudah mendapat dukungan dari banyak orang. Para pejabat di Mataram sudah menyatakan bahwa sikapku adalah sikap yang benar dan menarik untuk dilaksanakan. Tetapi kita mempunyai atasan Adi? Apakah mereka sempat mengurus kerja kecil-kecilan sebagaimana kita lakukan sekarang? Bukankah mereka sedang berpikir tentang daerah bangwatan yang nampaknya ingin melepaskan diri dari pengaruh Mataram? Sementara itu, para prajurit Mataram sudah mulai ditarik ke barak-barak di dalam kota raja, sehingga setiap saat mereka akan berangkat ke daerah bangwatan. Bukankah Mataram memerlukan puluhan ribu prajurit untuk melawan ke timur itu, Kakang? Nah, siapakah yang akan mengurus pembuatan pasang gerahan itu selain Kakang yang sudah mendapat limpahan wawanan untuk itu? Karena itu, Kakang, sebaiknya Kakang justru bergabung dengan kami. Aku tahu, Adi. Tetapi bukankah dalam keadaan seperti ini, kita yang berada di belakang garis perang ini membantu membangun suasana yang baik, yang mendukung tugas besar ke daerah timur itu? Sudahlah Kakang. Marilah kita mencari celah-celah yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Bukankah kita juga berhak mendapatkan keuntungan dari kerja yang akan kita lakukan, asal kita dapatkan dengan care yang baik yang tidak merugikan orang lain? Kitu menggung Yudha Pangarsa pun dengan serta Merta telah bertanya, apakah yang Adi maksud dengan tidak merugikan orang lain serta dengan care yang baik itu? Maksudku, bahwa aku tidak merugikan Kakang yang mendapat tugas untuk membangun pesang gerahan itu. Justru karena itu, Kakang juga jangan mengganggu aku. Apakah Adi merasa bahwa Adi tidak merugikan rakyat di sekitar lingkungan pembangunan pesang gerahan itu dengan mengambil tanah mereka? Anggap saja bahwa aku tidak akan merugikan mereka. Aku akan membeli tanah itu dengan harga yang layak. Siapakah yang menentukan harga yang layak itu? Kitu menggung Singaprana tertawa pendek. Katanya, sudahlah Kakang. Jangan terlalu hiraukan apa yang akan aku lakukan. Tidak Adi. Aku tidak dapat tinggal diam. Segala sesuatunya yang terjadi di sekitar pesang gerahan itu, akan tetap mempengaruhi kerja kami. Jika yang terjadi itu hal-hal yang baik, maka pengaruhnya juga baik. Tetapi jika yang terjadi itu hal-hal yang kurang baik, maka pengaruhnya pun kurang baik pula. Maaf Kakang. Aku akan tetap menghormati Kakang sebagai seorang tumenggung yang dalam segala hal lebih tua dari aku. Tetapi aku minta Kakang biarkan saja yang akan aku lakukan. Jantung kitu menggung Yudaprana rasa-rasanya berdegup semakin cepat. Agaknya ia harus berbuat lebih jauh dari sekedar menemui dan berbicara dengan kitu menggung Singaprana. Karena itu, maka kitu menggung Yudapangarsa itu pun kemudian justru minta diri. Baiklah Adi, nampaknya kita akan berjalan di jalan kita masing-masing menurut kebijaksanaan kita masing-masing pula. Maaf Kakang. Yang aku lakukan adalah satu kepentingan yang pribadi. Sebagai seorang prajurit, aku akan tetap menghormati Kakang. Telinga kitu menggung Yudapangarsa terasa menjadi panas. Di perjalanan pulang, kitu menggung tiba-tiba saja berniat singgah di rumah Kirangga kriya di Praja. Kirangga yang sudah berada di dalam biliknya terkejut ketika pintu peringgitan rumahnya diketuk orang. Dengan tergesa-gesa Kirangga pun melangkah ke pintu sambil bertanya, Siapa di luar? Aku Kirangga. Kitu menggung Yudapangarsa. Ya, Kirangga pun segera membenahi rambu, ikat kepala dan pakaiannya. Kemudian mengangkat selarak pintu peringgitan. Yang berada di depan pintu memang kitu menggung Yudapangarsa yang nampak gelisah. Silahkan kitu menggung, silahkan keduanya pun kemudian duduk di peringgitan. Ketika Kirangga akan bangkit berdiri, kitu menggung pun berkata, Jangan merepotkan Nyirangga. Apalagi jika Nyirangga sudah tidur. Duduk sajalah Kirangga. Aku tidak lama. Aku hanya akan bercerita. Kirangga pun kemudian duduk kembali. Kirangga, ternyata kita berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala. Aku sudah bertemu dengan kitu menggung Suranegara. Tetapi ternyata kitu menggung Suranegara sudah bertekad untuk meneruskan niatnya, mengambil alih tanah yang ada di sekitar lingkungan pasang gerahan itu akan dibangun. Hanya mungkin ada sedikit kemajuan berpikir pada kitu menggung Singaprana. Agaknya ia tidak akan mengambil tanah itu begitu saja. Tetapi ia akan membeli tanah itu, meskipun dengan harga yang sangat murah. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita harus mengatasinya. Bagaimana dengan Kipatih? Kirangga. Kita memang sedang dalam keadaan yang sulit. Aku memang akan berbicara dengan Kipatih. Tetapi aku harus menunggu saat terbaik. Kitu menggung Singaprana tahu pasti, bahwa Kipatih sekarang sedang sangat sibuk. Demikian pula Kang Jeng Sinuhun sendiri. Mataram sedang mempersiapkan keberangkatan pasukan yang sangat besar untuk pergi ke daerah timur. Agaknya kita luput dari tugas itu, karena aku sudah terlanjur mengemban tugas memimpin pembangunan pasang gerahan itu. Sebenarnya jika aku harus memilih, maka aku akan memilih untuk berada di dalam pasukan yang besar itu daripada memimpin pembangunan sebuah pasang gerahan. Kirangga Kriyadi Praja menarik nafas panjang. Katanya kemudian, jika demikian, kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kitu menggung. Besok aku akan memanggil Kirangga Surawiraga. Aku akan memerintahkannya berada di Kembang Arum bersama Kirangga Kriyadi Praja. Aku akan memerintahkannya untuk membawa pasukan yang masih tersisa setelah sebagian dari pasukannya akan ikut pergi ke timur. Baik, Kitu menggung. Besok aku akan menyiapkan tempat bagi pasukan yang ada itu di Kembang Arum. Aku akan berangkat malam ini kembali ke Kembang Arum. Tidak usah malam ini, Kirangga. Bukankah Kirangga tadi sudah akan tidur? Tidur sajalah. Baru esok pagi Kirangga pergi ke Kembang Arum. Bukankah masih ada waktu? Sekelompok prajurit yang akan dibawa oleh Kirangga Surawiraga paling cepat baru akan sampai ke Kembang Arum esok sore. Kirangga Kriyadi Praja itu menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, terima kasih Kitu menggung jika aku diizankan kembali ke Kembang Arum esok pagi. Kitu menggung pun tersenyum sambil berkata, sudahlah. Aku akan pulang. Malam sudah menjadi semakin dalam. Demikianlah Kitu menggung pun segera meninggalkan rumah Kirangga Kriyadi Praja. Demikian Kitu menggung meninggalkan regol halaman, maka Nyirangga telah berdiri di pintu peringgitan. Dengan kerut di dahi Nyirangga itu pun bertanya, Kakang akan kembali ke Kembang Arum malam ini? Tidak Nyi. Tidak. Kitu menggung memerintahkan aku esok pagi kembali ke Kembang Arum. Tidak malam ini. Wajah Nyirangga pun menjadi cerah. Katanya, Kakang tentu masih letih. Baru tadi Kakang pulang dari Kembang Arum. Keduanya pun kemudian masuk kembali ke dalam. Pintu pun segera diselarak. Sementara itu, Kitu menggung masih dalam perjalanan pulang. Sebenarnya lah ia menjadi sangat kecewa terhadap Kitu menggung Singaprana. Sebenarnya lah di pagi hari berikutnya, Kitu menggung telah memanggil Kirangga Surawiraga. Kitu menggung itu pun segera menjelaskan apa yang telah terjadi di lingkungan pasang gerahan yang akan dibangun itu. Jadi apa yang harus aku lakukan Kitu menggung bertanya Kirangga Surawiraga. Bukankah masih ada beberapa kelompok prajurit yang tersisa di barakmu? Masih ada Kitu menggung. Tetapi sebagian besar sudah berada dalam pasukan yang besar yang akan berangkat ke timur, dipimpin langsung oleh Kitu menggung Wanangpati. Baik. Jika demikian, bawa sekelompok di antara prajuritmu yang tersisa itu. Kita harus mencegah Kitu menggung Singaprana mengambil alih tanah penduduk di lingkungan sekitar pasang gerahan itu akan dibangun. Kirangga Surawiraga itu mengangguk-angguk. Dengan sikap seorang prajurit ia pun menjawab, Baik, Kitu menggung. Kalian akan berangkat hari ini ke Kembangarum. Kirangga Kriyadi Praja telah menyiapkan tempat bagi Kirangga Surawiraga serta sekelompok prajurit yang akan Kirangga bawa. Baik, Kitu menggung. Aku akan segera menyiapkan sekelompok prajurit dan membawanya ke Kembangarum bergabung dengan Kirangga Kriyadi Praja. Hari itu juga Kirangga Surawiraga pun segera mempersiapkan sekelompok prajurit yang akan dibawanya ke Kembangarum untuk bergabung dengan Kirangga Kriyadi Praja. Sementara itu, pada hari itu juga, pagi-pagi benar Kirangga Kriyadi Praja serta beberapa orang pengawalnya telah mendahului kembali ke Kembangarum. Kirangga harus menyiapkan tempat bagi sekelompok prajurit yang akan bergabung dengan prajurit-prajuritnya di Kembangarum. Prajurit Kirangga Kriyadi Praja di Kembangarum hanya terdiri dari beberapa orang saja. Tugas mereka hanyalah mempersiapkan segala sesuatunya dalam hubungannya dengan pembangunan pasanggerahan itu. Karena itu, ketika timbul persoalan di luar persoalan yang langsung mengenai pembangunan pasanggerahan itu, para prajurit Kirangga Kriyadi Praja tidak cukup memadai jumlahnya. Karena itu, kedatangan sekelompok prajurit baru di Kembangarum akan sangat membantu tugas Kirangga Kriyadi Praja. Seperti yang dikatakan oleh Kitu Menggung Yuda Pangarsa, bahwa baru di sore hari sekelompok prajurit di bawah pimpinan Kirangga Surawiraga itu sampai di Kembangarum. Mereka langsung memasuki halaman rumah yang dipergunakan oleh Kirangga Kriyadi Praja serta beberapa orang prajurit yang bertugas bersamanya. Ketika sekelompok prajurit itu sampai di Kembangarum, maka Kirangga Kriyadi Praja sudah selesai mempersiapkan barak bagi mereka. Kembangarum telah menyediakan banjar padukuhannya bagi kepentingan para prajurit itu. Sejak hari itu, di Kembangarum telah tinggal sekelompok prajurit yang cukup banyak untuk dapat mengatasi persoalan yang mungkin timbul di sekitar tempat pesanggarahan yang akan dibangun itu. Ternyata bahwa persoalan itu timbul demikian cepatnya. Kirangga Kriyadi Praja pun telah menerima laporan dari prajurit-prajuritnya yang berada di rumah Ki Demang, bahwa akan terjadi pengambil alihan tanah di sebuah padukuhan. Padukuhan Randu Batang, Kirangga berkata seorang prajurit yang berada di rumah Ki Demang. Kirangga Kriyadi Praja pun mengangguk-angguk sambil menjawab, Baiklah, aku akan berbicara dengan Kirangga Surawiraga. Jika demikian, maka aku akan kembali ke rumah Ki Demang. Biarlah Ki Demang besok juga datang ke padukuhan Randu Batang. Bagaimana sikap Ki Bekel di Randu Batang? Sikap Ki Bekel tidak jelas, Kirangga. Tetapi agaknya Ki Bekel sudah dipengaruhi oleh Ki Panji Suranegara. Bahkan Ki Bekel nampaknya sudah menekan rakyatnya untuk membiarkan tanah mereka dikuasai oleh Ki Panji Suranegara. Kita akan melihat esok. Tetapi rakyat Randu Batang akan menentangnya. Para prajurit yang dipimpin oleh Kirangga Surawiraga akan melindungi rakyat Randu Batang. Baik Kirangga, prajurit itu pun segera kembali ke rumah Ki Demang untuk memberitahukan keberadaan Kirangga Surawiraga di padukuhan Kembangarum. Ketika malam tiba, terasa kegelisahan telah mencengkam rakyat Randu Batang. Anak-anak muda hilir mudik dari banjar ke gardu-gardu parondan. Sementara itu orang-orang tua berkumpul di banjar untuk berbicara tentang rencana pengambil alihan sebagian tanah milik rakyat padukuhan itu oleh Ki Panji Suranegara. Bukankah tanah itu tidak diambil begitu saja oleh Kang Jeng Sinuhun di Mataram? Kang Jeng Sinuhun yang memiliki tanah membeli negeri Mataram ini telah berbaik hati dengan bersedia tanahnya sendiri. Apalagi tanah itu akan dipergunakan oleh Kang Jeng Sinuhun sendiri berkata Ki Bekel. Bukankah tanah untuk pesanggerahan itu sudah disiapkan oleh Ki Demang? Tanah yang sudah cukup luas, yang menurut beberapa orang prajurit Mataram, bahwa tanah itu sudah cukup. Jadi buat apa Kang Jeng Sinuhun mengambil tanah kami? Tanah garapan kami yang menjadi pilar hidup keluarga kami. Kau yang terlalu besar kepala bentak Ki Bekel, kenapa kau merasa handar benih bumi itu? Sebaiknya kau segera terbangun dari mimpimu. Tanah itu akan diambil kembali oleh yang punya. Bahkan yang punya itu telah berbaik hati membeli tanah itu dari kalian. Kalian yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Ki Bekel Harga yang ditawarkan itu tidak umum. Di tempat ini harga tanah seharusnya 25 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh Ki Panji. Itu sudah jauh lebih baik daripada tanah itu begitu saja diambil kembali oleh yang punya. Ingat, Kang Jeng Sinuhun yang akan memergunakan tanah itu sebenarnya adalah yang punya tanah itu. Kami sudah menggarapnya turun-temurun, Ki Bekel. Kau harus berterima kasih dua kali lipat. Kau sudah diperkenankan menggarap sawah itu turun-temurun. Jika tanah itu dihitung hasilnya dibagi dua antara yang menggarap dan pemiliknya, maka sudah berapa hutangmu kepada Kang Jeng Sinuhun. Sekarang pun kau harus berterima kasih, karena yang punya tanah itu telah bersedia membelinya berapapun harganya. Tetapi tanpa garapan itu, kami akan dapat menjadi kelaparan berkata seorang laki-laki yang di kepalanya mulai tumbuh uban satu dua elai, Ki Bekel tahu, anakku lima orang. Di rumahku selain lima orang anak, ada istriku, mertuaku laki-laki dan perempuan, serta ibuku sendiri. Sedang ayahku telah meninggalkan beberapa tahun yang lalu. Bahkan di samping mereka kadang-kadang adik iparku berada di rumahku pula. Sebulan atau dua bulan. Kalau aku kehilangan sawah itu, lalu dari mana kami dapat makan? Kau akan menerima uang dari Kang Jeng Sinuhun. Kau akan dapat mempergunakannya sebagai modal. Modal apa? Berapakah jumlah uang yang akan kami terima? Menurut hitunganku, jika tanahku dibeli dengan harga sebagaimana ditetapkan oleh Ki Panji itu, uang yang akan aku terima hanya cukup untuk membeli seekor anak kambing? Katakan kambing itu betina, berapa lama aku menunggu kambing itu beranak? Sementara itu, anak-anakku satu-satu akan mati kelaparan. Cukup bentak kibekel, kalian ternyata orang-orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Kalian menilai persoalan yang digelar di bumi ini dari sudut pandang diri sendiri, sehingga kalian sama sekali tidak memperhitungkan kepentingan orang lain. Kepentingan orang banyak dan bahkan kepentingan Kang Jeng Sinuhun sendiri. Bukankah Kang Jeng Sinuhun memiliki apa saja yang tidak dimiliki oleh orang lain? Karena itu sebaiknya Kang Jeng Sinuhun tidak merampas tanah kami berkata seorang yang lain lagi. Sudahlah kibekel itu pun membentak lagi, jangan berbicara lagi. Bicara kalian membuat aku menjadi mual. Dengar, separoh dari tanah sendiri dan sebagian dari pelungguhku juga berada di dalam patok bambu itu. Aku akan merelakannya tetapi kelah harga tanahku yang separuh laki akan berlipat 50 kali. Itu kalau masih ada tanah yang tersisa, kibekel. Tetapi tanahku semuanya berada di dalam gawar lawe itu. Jadi ya, apa yang kelak bisa aku jual meskipun harga tanah berlipat seribu kali? Kau memang bodoh sekali. Pesanggerahan itu akan memberikan lapangan kerja, akan memberikan kemungkinan mengalirnya uang ke padukuhan ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ketika seorang yang lain akan berbicara, kibekel pun berkata hampir teriak, Sudah, diam kalian semua. Tidak ada yang harus kita bicarakan di sini. Semua sudah menjadi ketetapan yang hanya dapat dilaksanakan. Tanpa dibicarakan lagi, orang-orang padukuhan itu pun terdiam. Apalagi ketika Ki Jagabaya padukuhan Randu Batang itu bangkit berdiri dengan tangan bersilang di dadanya. Maka rakyat Randu Batang pun menjadi semakin ketakutan. Ki Jagabaya itu dahulu waktu mudanya adalah seorang gegedruk yang ditakuti. Tetapi kemudiannya menyesali perbuatannya, sehingga menjadi orang yang baik. Karena itu, ketika diselenggarakan pemilihan seorang Jagabaya, maka orang itu pun terpilih. Dengan terpilihnya Jabagaya baru itu, maka padukuhan Randu Batang menjadi aman. Orang yang akan melakukan kejahatan harus berpikir dua-tiga kali, karena mereka harus berhadapan dengan Ki Jagabaya yang bekas gegedruk yang menakutkan itu. Namun pada saat-saat terakhir, bersama Ki Bekel, Ki Jagabaya mulai berhubungan dengan Ki Panji Suranegara. Rasa-rasanya janji-janji yang diberikan oleh Ki Panji Suranegara dapat memberikan harapan bagi masa depan mereka yang panjang serta anak cucu mereka. Karena itu, maka Ki Bekel, Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu pun telah tergelincir dan kehilangan tanggung jawab mereka selaku bebahu sebuah padukuhan yang harus mengadiakan hidupnya bagi rakyatnya. Orang-orang yang berada di banjar itu pun terkejut ketika tiba-tiba saja Ki Jagabaya itu berteriak, Sekarang pulang. Pulang, semuanya harus pulang ke rumah masing-masing. Jangan berkeliaran di jalan-jalan atau di mulut jalan utama padukuhan ini. Beberapa orang memang segera beringsut. Mereka menjadi ngeri melihat metu Ki Jagabaya yang menjadi semerah bara. Wajah Ki Jagabaya pun seakan-akan telah berubah sebagaimana waktu mudanya, pada saat-saat Ki Jagabaya masih menjadi gegedruk yang ditakuti. Karena orang-orang yang berada di banjar itu tidak segera beranjak pergi, maka Ki Jagabaya pun berteriak lebih keras, Pergi. Pergi. Atau aku harus memaksa kalian pergi? Orang-orang yang berada di banjar itu mulai bergerak. Satu-satu mereka pun meninggalkan pendapa banjar. Bahkan agaknya Ki Bekel dan Ki Jagabaya masih mengusir mereka agar mereka meninggalkan halaman banjar. Pulang. Pulang. Semua orang harus pulang. Jika aku menemukan mereka yang masih berkeliaran di jalan-jalan, maka aku akan memaksa mereka itu pulang. Kalau perlu dengan kekerasan. Orang-orang randu batang itu pun terpaksa keluar dari halaman banjar, tetapi mereka tidak segera pulang. Mereka ternyata masih berkumpul di simpang 4 di sebelah gardu. Aku tidak rela menyerahkan tanah itu, Kang berkata seorang laki-laki yang masih terhitung muda, anakku sekarang sudah bertambah satu lagi. Jika aku kehilangan tanah itu, lalu apa yang akan kami makan sekeluarga? Ya sahut yang lain, daripada seluruh keluarga kami mati perlahan-lahan karena kelaparan, biarlah kami mati besok pagi. Ternyata orang-orang padukuhan randu batang itu seakan-akan telah mendapatkan satu kekuatan baru untuk mempertahankan tanah mereka. Demikianlah, maka hampir semalam malaman orang-orang randu batang berada di beberapa tempat di padukuhan. Mereka yang semula menjadi ketakutan melihat metuki jaga bayah, rasa-rasanya menjadi semakin berani. Mereka didorong oleh tanggung jawab mereka terhadap keluarga mereka yang akan kehilangan sumber kehidupan mereka sehari-hari. Ki Bekel, Ki Jagabaya dan para bebahu mengetahui bahwa orang-orang randu batang tidak segera pulang ke rumah masing-masing. Mereka tahu bahwa orang-orang randu batang masih berkumpul di beberapa tempat di padukuhan itu. Tetapi mereka tidak akan dapat mengusir mereka. Jika orang-orang itu kehabisan kesabaran, maka akan dapat terjadi benturan kekerasan. Sementara jumlah rakyat randu batang itu jauh lebih banyak dan bahkan berlipat ganda dari para bebahu. Para bebahu pun mengangguk-angguk. Mereka memang agak ngeri juga menghadapi rakyat mereka jika rakyat mereka itu benar-benar kehabisan kesabaran. Karena itu, maka para bebahu itu menunggu dengan gelisah datangnya pagi hari. Kemudian Kipanji Suranegara akan datang dengan beberapa orang prajuritnya. Ketika langit menjadi merah, rakyat randu batang menjadi semakin gelisah. Jika benar apa yang mereka dengar, maka pagi itu Kipanji Suranegara akan datang. Mereka akan mengambil tanah rakyat randu batang yang berada di belakang gawar lawe yang sudah mereka pasang. Rakyat randu batang memang tidak mencabuti patok-patok serta melepas gawar lawe. Ketika mereka akan melakukan itu, para bebahu segera mencegahnya. Tetapi pada saat-saat yang menentukan, rakyat randu batang menjadi sekelompok orang-orang yang garang. Apalagi anak-anak mudanya. Sehingga dengan demikian, maka para bebahu merasa lebih baik menunggu kedatangan Kipanji Suranegara. Ketika kemudian keremangan fajar telah terkuak oleh cahaya matahari pagi, rakyat randu batang itu pun telah berada di sawah mereka yang telah dipasang patok dan gawar lawe. Tidak hanya mereka yang sawahnya terkena patok saja yang berkumpul, tetapi seluruh rakyat randu batang mereka ikut serta berkepentingan. Seorang yang sawahnya berada di tempat yang agak jauh di seberang pedukuhannya berkata, sekarang tanahku masih aman. Tetapi jika mereka dibiarkan mengambil hak kita sesuka hati, maka sawahku itu pun tentu pada suatu saat akan mereka ambil pula. Karena itu kita sekarang harus mencegahnya. Rakyat randu batang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Kiedemang dan beberapa orang bebahu kademangan telah datang ke padukuhan mereka. Orang-orang randu batang mengira, bahwa Kiedemang pun telah diperalat pula oleh Kipanji Suranegara sebagaimana Kie Bekel. Karena itu, ketika Kiedemang berjalan menuju ke arah mereka, tiga orang yang dituakan di padukuhan randu batang itu telah pergi menemui mereka. Selamat pagi Kiedemang salah seorang dari ketiga orang itu menyapanya. Selamat pagi. Di mana Kie Bekel bertanya Kiedemang. Apakah Kiedemang akan menemui Kie Bekel? Ya. Untuk apa? Apakah kalian tidak tahu, bahwa pagi ini Kipanji Suranegara akan datang ke padukuhan ini untuk mengambil alih beberapa bahu tanah padukuhan? Kami tahu Kiedemang. Karena itu kami sekarang berada di sini untuk menunggu kedatangan Kipanji Suranegara. Apakah Kie Bekel tidak berbuat sesuatu? Maksud Kiedemang? Apakah Kie Bekel tidak berada di antara kalian sekarang? Tidak, Kiedemang. Baik. Aku akan bertemu dengan Kie Bekel. Seharusnya ia berada di antara kalian. Seharusnya Kie Bekel berusaha untuk membatalkan pengambil alihan ini. Jadi menurut Kiedemang, Kie Bekel harus berusaha membatalkan pengambil alihan ini? Ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian datang untuk dengan sukarlah menyerahkan tanah kalian yang telah mereka beli dengan harga yang rendah sekali itu? Kiedemang tidak setuju dengan pembelian itu? Tentu tidak. Aku datang untuk membantu Kie Bekel mencegah pembelian yang sama sekali tidak adil ini. Orang itu pun menjadi termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, Maaf Kiedemang. Kami sudah salah duga. Kami mengira bahwa Kiedemang datang untuk membantu Kie Bekel mengendalikan niat kami menentang pengambil alihan tanah kami. Apa yang kau katakan? Apakah Kie Bekel tidak merasa berkeberatan bahwa tanah kalian akan diambil? Kie Bekel justru menekan agar kami bersedia melepaskan tanah kami yang dibeli dengan harga yang tidak pantas. Di mana Kie Bekel sekarang? Semalam Kie Bekel, Kijaga Bayar dan para bebahu berada di Banjar. Besok Kipanji Suranegara akan membawa beberapa orang prajurit. Mereka akan cukup banyak untuk menakut-nakuti orang-orang yang berniat melawan keinginan Kipanji Suranegara itu berkata Kie Bekel. Aku akan pergi ke Banjar. Kiedemang pun kemudian pergi ke Banjar diiringi oleh para bebahu kademangan serta tiga orang prajurit yang mendapat perintah Kieranggakriya di Praja berada di rumahnya. Ketika ia berjalan melewati orang-orang randu batang yang berkerumun itu, maka mereka pun telah menyebab. Sementara itu orang yang telah berbicara dengan Kiedemang itu pun berteriak, Kiedemang berada di pihak kita. Orang-orang randu batang masih saja merasa ragu. Meskipun demikian, mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka biarkan Kiedemang serta para bebahu kademangan itu lewat. Tiga orang yang menyongsong Kiedemang itu masih saja mengikutinya ke Banjar. Mereka ingin tahu, apa yang akan dikatakan oleh Kiedemang kepada Kiedemang. Tetapi ketika Kiedemang dan para pengiringnya sampai di Banjar, ternyata Kiedemang dan para bebahu padukuhan randu batang telah tidak ada. Mereka pergi kemana bertanya Kiedemang. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ketika Kiedemang itu bertanya kepada penunggu Banjar yang tua, maka orang tua itu pun tidak tahu. Kiedemang dan para bebahu pergi begitu saja tanpa memberikan pesan apa-apa berkata penunggu Banjar itu. Kiedemang termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, kita kembali ke bulat. Ketika Kiedemang kemudian meninggalkan Banjar itu, maka para pengiringnya pun mengikutinya pula. Ketika Kiedemang sampai ke bulat, maka Kiedemang itu pun terkejut. Di bulat itu Kipanji Suranegara bersama sekelompok prajurit sudah siap menghadapi rakyat randu batang yang menentang niat mereka mengambil alih tanah rakyat randu batang dengan menancapkan tulisan-tulisan pada papan-papan kayu yang menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik Kitu Menggung Singaprana, seorang senapati prajurit Mataram yang dengan setia mengabdi kepada Kang Jeng Sinuhun. Di antara para prajurit yang dipimpin oleh Ki Rangga Suranegara itu terdapat pula Ki Bekel dan para bebahu padukuhan randu batang. Wajah Kiedemang menjadi tegang. Ia pun segera melangkah maju dan berdiri di hadapan rakyat randu batang, Ki Bekel. Apa yang kau lakukan? Ki Bekel memandang Kiedemang dengan tajamnya. Kemudian katanya, sebaiknya Kiedemang titka usah ikut campur. Namun terdengar dari sisi lain seseorang menyahut, bukankah Ki Demang yang memerintah di kademangan ini? Bukankah Ki Bekel berada di bawah perintahnya? Semua orang berpaling. Dari belakang rakyat randu batang itu muncul Kirang Gakriyadi Praja bersama beberapa orang prajurit pengawalnya. Kirang Gakriyadi Praja berkata Ki Panji Suranegara, Aku sudah memperingatkanmu, agar kau tidak mencampuri tugasku mengemban perintah Kang Jeng Sinuhaun. Perintah yang kau remban adalah membangun pasang gerahan, sementara kami harus menyiapkan tanah bukan saja bagi pasang gerahan itu, tetapi juga bagi para pemimpin di Mataram yang ingin membangun pasang gerahan-pasang gerahan kecil di sekitar pasang gerahan Kang Jeng Sinuhaun itu. Kau sudah cukup banyak berbicara Ki Panji Suranegara. Sekarang sudah waktunya omong kosongmu itu diakhiri. Nah, kau lihat, yang keluar dari padukuhan itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Ki Rangga Surawiraga. Ki Panji Surawiraga akan mencegah niatmu yang kotor itu. Ki Panji Suranegara termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Aku tidak peduli. Tetapi tanah ini sudah kami beli. Uangnya sudah kami serahkan kepada Ki Bekel yang akan menyalurkan uang itu kepada para petani yang menggarap sawah ini. Kami tidak merelakan tanah kami teriak seseorang. Kau dengar Ki Panji. Mereka tidak merelakan tanahnya berkata Ki Rangga Kriyadi Praja. Aku tidak peduli jawab Ki Panji Suranegara. Ternyata Ki Demang menjadi tidak telaten. Tiba-tiba saja melangkah ke depan. Kemudian Ki Demang itu pun mulai mencabut papan-papan yang bertuliskan bahwa tanah itu adalah milik Ki Tumenggung Singaprana. Rakyat Randu Batang pun segera mengikutinya. Mereka beramai-ramai mencabuti papan-papan yang menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik Ki Tumenggung Singaprana. Tetapi pada saat itu pula para prajurit yang dipimpin Ki Suranegara itu pun telah berloncatan pula. Mereka membawa tongkat-tongkat pemukul yang terbuat dari potongan-potongan kayu dan rotan. Dalam waktu dekat telah terjadi perkelahian antara orang-orang Randu Batang dengan para prajurit yang dipimpin oleh Ki Panji Suranegara. Dalam pada itu, Ki Rangga Kriyadi Praja pun segera memberi isyarat kepada Ki Rangga Surawiraga untuk bergerak. Ki Rangga Surawiraga telah mendapat tugas yang diberikan oleh Ki Tumenggung Yuda Pangarsa, sehingga tindakan yang akan diambil oleh Ki Rangga Surawiraga adalah sah sebagai tindakan sekelompok prajurit Mataram. Tetapi Ki Rangga Surawiraga itu tidak segera bertindak. Prajurit-prajuritnya hanya mengawasi saja apa yang telah terjadi. Prajurit-prajurit itu berdiri saja di jalan bulak seakan-akan justru menonton apa yang telah terjadi itu. Ki Rangga Kriyadi Praja menjadi haran. Karena itu, maka ia pun berlari-lari mendekati Ki Rangga Surawiraga. Ki Rangga, Ki Rangga dapat mencegah para prajurit yang dipimpin oleh Ki Panji Suranegara. Apa yang mereka lakukan itu sama sekali bukan atas nama tugas mereka sebagai prajurit. Tetapi mereka lakukan untuk kepentingan Ki Tumenggung Singaprana pribadi. Sedangkan Ki Rangga datang dengan membawa tugas dari Ki Tumenggung Yuda Pangarsa. Tetapi Ki Rangga Surawiraga itu pun menjawab, Aku tidak ingin prajurit-prajuritku berkelahi dengan prajurit-prajurit Mataram sendiri. Ki Rangga. Tetapi mereka sudah melakukan kesalahan. Mereka telah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang ada di tangan mereka untuk kepentingan yang salah. Apapun yang mereka lakukan, aku tidak akan berkelahi melawan mereka. Lalu apa artinya kedatangan Ki Rangga Surawiraga kemari? Kami akan mempergunakan kekuatan kami untuk melawan para penjahat. Kam Ki akan melawan mereka yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di Randu Batang. Jadi bukan untuk berkelahi antara prajurit Mataram dengan prajurit Mataram yang lain. Wajah Ki Rangga Kriya di Praja menjadi merah. Ki Rangga Surawiraga benar-benar tidak mau memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang Ki Panji Suranegara. Ki Rangga Kriya Praja berkata Ki Rangga Surawiraga seharusnya Ki Rangga mencegah agar rakyat Randu Batang tidak melawan para prajurit yang dipimpin oleh Ki Panji Suranegara. Perkelahian itu hanya akan merugikan orang-orang Randu Batang sendiri. Ki Rangga Kriya di Praja menjadi sangat kecewa dan marah. Dengan geram ia pun berkata, Ki Rangga Surawiraga. Di Randu Batang Ki Rangga disambut dengan baik. Bahkan Ki Rangga telah mendapat tempat yang terhormat. Orang-orang Randu Batang sangat berpengharapan bahwa Ki Rangga dan pasukan Ki Rangga dapat melindungi mereka. Tetapi ternyata Ki Rangga Surawiraga sama sekali tidak membantu orang-orang Randu Batang. Ki Rangga Surawiraga itu justru tertawa. Katanya, apakah Ki Rangga Kriya di Praja senang melihat para prajurit Mataram berbenturan yang satu dengan yang lain? Jadi, apa yang akan Ki Rangga Surawiraga lakukan jika Ki Rangga melihat prajurit Mataram yang melanggar hak rakyat Mataram sendiri? Sudahlah Ki Rangga Kriya di Praja. Jangan terlalu memikirkan akibat perbuatan Ki Panji Suranegara yang bertindak atas nama Ki Tu Menggung Singaprana. Biarlah mereka lakukan apa yang ingin mereka lakukan. Bukankah langkah-langkah mereka tidak akan mengganggu tugas Ki Rangga Kriya di Praja membangun pesanggerahan itu? Selama ini Ki Tu Menggung Singaprana telah melakukan usaha bagi kesejahteraan prajurit Mataram serta tidak mengganggu tugas-tugas Ki Tu Menggung Yuda Pangarsa. Bagus. Bagus Ki Rangga. Sekarang aku tahu bahwa Ki Rangga Surawiraga justru telah terlibat dalam usaha Ki Tu Menggung Singaprana yang tidak sah itu. Agaknya Ki Tu Menggung Yuda Pangarsa telah salah memilih Ki Rangga Surawiraga untuk melindungi rakyat Randu Batang dari kesewenang-wenangan Ki Tu Menggung Singaprana. Ki Rangga Surawiraga itu pun tertawa. Ki Rangga Kriya di Praja tidak menunggu jawaban Ki Rangga Surawiraga. Ia pun segera berlari kembali ke arna benturan antara rakyat Randu Batang dengan para prajurit yang dipimpin oleh Ki Panji Suranegara. Apa yang mereka katakan kepadamu Ki Rangga Kriya di Praja teriaki Panji Suranegara. Ki Rangga tidak mendengarkan teriakan itu. Tetapi Ki Rangga Kriya di Praja pun segera menemui Ki Demang yang terlibat langsung dalam perkelahian itu. Seleret garis merah menyelang dikening Ki Demang. Bahkan punggungnya, lengannya dan hampir seluruh tubuhnya merasa sakit oleh pukulan-pukulan tongkat kayu dan rotan. Perintahkan rakyatmu mundur, Ki Demang. Kami tidak akan merelakan tanah kami. Aku berjanji untuk menyelesaikannya gelap. Tanah itu tidak akan mereka bawa kemana-mana tanah itu akan tetap berada di situ. Mereka tidak akan dapat membawa tanah kalian kemana-mana. Aku berjanji untuk mengurus pemilikan tanah itu lebih lanjut. Jika perlu ke tingkat yang lebih tinggi lagi di Mataram. Ki Demang pun masih saja ragu-ragu. Tetapi hatinya pun bergetar pula melihat beberapa orang rakyatnya sudah tidak berdaya. Mereka terbaring sambil mengerang kesakitan. Kawan-kawan mereka hanya dapat membawa orang-orang itu ke belakang garis benturan antara rakyat Randu Batang dengan para prajurit yang dipimpin oleh Ki Panji Suranogara. Jangan membiarkan rakyatmu semakin menderita Ki Demang. Perintahkan mereka mundur. Biarlah hari ini tanah itu dimiliki oleh Ki Tu Menggung Singapurana. Tetapi tidak akan lebih dari dua pekan, maka tanah itu tentu sudah kembali kepada kalian. Ki Demang sendiri sudah kesakitan di seluruh tubuhnya. Sementara itu para prajurit yang dipimpin oleh Ki Panji Suranogara itu mengamuk dengan garangnya. Meskipun mereka hanya bersenjata tongkat kayu dan rotan, namun orang-orang yang terkena pukulannya pun menjadi sangat kesakitan. Bagaimana dengan para prajurit yang ada di banjar itu, Ki Rangga? Kita tidak dapat mengharapkan mereka. Mereka tidak mau berbenturan dengan sesama prajurit. Ki Demang tidak mempunyai banyak kesempatan. Ia pun kemudian meneriakan perintah kepada rakyat Randu Batang agar mereka menarik diri. Tinggalkan tempat ini teriaki Demang. Rakyat Randu Batang merasa bahwa mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa. Para prajurit yang terlatih itu segera mendesak mereka. Bahkan orang-orang yang sudah berlari-lari pun masih juga dikejar untuk dipukuli. Namun beberapa orang masih sempat menolong kawan-kawan mereka. Ki Rangga Kriyadi Praja dan beberapa orang prajuritnya yang jumlahnya tidak seberapa, telah berusaha untuk membantu orang-orang yang terluka dan membawa mereka ke padukuhan. Bagaimanapun juga, para prajurit yang dipimpin oleh Ki Panji Suranegara itu tidak dapat bertindak terlalu kasar kepada para prajurit yang dipimpin oleh Ki Rangga Kriyadi Praja, yang dengan tenang membantu membawa orang-orang yang kesakitan. Rakyat Randu Batang pun telah berlari bercerai-berai. Sebagian besar dari mereka menjadi kesakitan. Ada yang kakinya bagaikan terasa retak. Ada yang giginya patah dan tanggal, sehingga mulutnya berdarah. Ada yang perutnya menjadi mual. Rakyat Randu Batang yang berlari bercerai-berai itu pun akhirnya berkumpul di sebelah padukuhan mereka, di sawah yang baru saja dipetik hasilnya serta dibabar batangnya. Sawah ditanami jagung itu menjadi seperti arah-arah yang cukup luas. Ki Bekel dan para bebahu padukuhan itu tidak ada di antara mereka, karena mereka masih berada bersama para prajurit yang dipimpin oleh Ki Panji Suranegara. Ternyata Ki Panji Suranegara itu masih sempat melambaikan tangannya kepada Ki Rangga Suranegara yang kemudian membawa prajurit-prajuritnya kembali ke Kembangarum. Yang kemudian berada di sawah yang baru saja dipanan itu adalah Ki Demang dan para bebahu serta Ki Rangga Kriya di Praja serta para prajuritnya yang jumlahnya tidak seberapa. Kali ini kita tidak berhasil berkata Ki Demang, tetapi dengarkan janji Ki Rangga Kriya di Praja. Ki Rangga pun kemudian berdiri di atas pematang di hadapan rakyat Randu Batang, saudara-saudaraku. Tanah itu hari ini dikuasai oleh Ki Panji Suranegara. Tetapi jangan cemas. Ki Panji Suranegara tidak akan dapat membawa tanah itu pergi. Karena itu, pemilikan tanah itu masih akan dapat diurus dan diselesaikan. Aku berjanji untuk membantu kalian mengembalikan pemilikan tanah itu kepada yang berhak. Di Mataram ini berlaku tatanan dan paugeran, sehingga seseorang tidak dapat bertindak sewenang-wenang dengan landasan kuasa dan kekuatannya. Tatanan dan paugeran itu akan berlaku bagi siapa saja. Termasuk bagi Kitu Menggung Singaprana karena itu, tenanglah. Kalian harus menahan diri. Apakah kami masih harus bersabar melihat tanah kami dirampas seperti itu? Ya. Kalian harus sabar. Yang penting, tanah itu akan kembali kepada kalian. Jika kalian mengadakan perlawanan sebagaimana yang kalian lakukan tadi, maka hasilnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata Kirangga Surawiraga dengan alasan tidak ingin membenturkan prajurit-prajuritnya dengan sesama prajurit Mataram, tidak dapat membantu kalian. Sampai kapan kami harus bersabar? Kirangga bertanya seorang yang lain. Aku akan mengurusnya. Yang penting bagi kalian, tanah itu akan kembali kepada kalian. Tetapi prajurit-prajurit itu tidak mau pergi. Pada saatnya mereka akan pergi. Sudahlah Kidemang pun berusaha menengahi, aku akan menjadi tanggungan bahwa Kirangga Kriyadi Praja akan menepati janjinya. Tetapi kalian memang harus bersabar. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa tanah itu pasti akan kembali kepada kalian. Hanya soal waktu saja. Tetapi kita juga berpacu dengan musim Kidemang. Tanaman kami di sawah kami itu sudah rusak diinjak-injak para prajurit dan bahkan kami sendiri ikut menginjak-injak. Hasilnya tentu tidak akan baik di musim panen mendatang. Apalagi jika sampai di musim panen itu, tanah kami masih mereka kuasai. Aku akan berusaha, agar sebelum musim panen tanah itu sudah berada kembali di tangan kalian. Janji Kirangga Kriyadi Praja itu kami pegang. Ya, aku akan berusaha sekuat tenagaku. Demikianlah, maka Kidemang pun kemudian telah menganjurkan agar rakyat Randu Batang itu pulang. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Aku akan selalu berhubungan dengan Kirangga Kriyadi Praja yang berada di padukuhan Kembangarum. Prajurit-prajurit yang menganggap mendapat tontonan yang mengasyikan itu aku dengar juga tinggal di Kembangarum, Kidemang berkata seseorang. Ya, mereka juga berada di Kembangarum. Tetapi segala sesuatunya nanti akan diselesaikan oleh Kirangga. Rakyat Randu Batang itu pun kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing. Yang masih kesakitan telah diantar oleh tetangga-tetangganya. Namun peristiwa itu seakan-akan telah memutuskan hubungan antara rakyat Randu Batang dengan Ki Bekel dan para bebahu di Randu Batang. Rakyat Randu Batang sama sekali sudah tidak menghormati lagi Ki Bekel dan para bebahu yang justru berpihak kepada mereka yang ingin merampas tanah mereka. Untuk melindungi Ki Bekel dan para bebahu dari kemarahan rakyatnya yang setiap saat dapat saja meledak, maka Ki Panji Suranegara telah menempatkan beberapa orang prajuritnya di ramah Ki Bekel di Randu Batang. Meskipun demikian, meskipun tidak akan ada orang yang berani mengganggu keselamatan Ki Bekel, namun ternyata Ki Bekel itu selalu saja dibayangi oleh kegelisahan. Ia tidak dapat bebas bergerak. Tetangga-tetangganya tidak lagi mau menyapanya. Bahkan jika Ki Bekel pergi ke pasar, rasa-rasanya orang sepasar telah memalingkan wajah mereka. Anak-anak Ki Bekel dan para bebahu itu pun telah dikucilkan oleh anak-anak Randu Batang. Mereka tidak dapat ikut bermain bersama anak-anak lain sebayanya. Jika anak Ki Bekel atau para bebahu mendatangi mereka, maka anak-anak yang sedang bermain pun berlari-larian pulang atau pindah ke tempat lain. Sementara itu, Ki Panji Suranegara yang telah merasa berhasil di Randu Batang, telah berusaha untuk meluaskan pengaruhnya. Yang kemudian menjadi hambatan bagi Ki Panji Suranegara adalah tanah yang dikuasai oleh padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana. Jika tanah itu sudah mereka kuasai, maka yang lain akan menjadi semakin mudah. Ternyata Ki Tumenggung Singaprana yang mendapat laporan tentang padepokan itu pun berniat untuk menanganinya sendiri. Bahkan Ki Tumenggung itu ingin memanfaatkan para prajurit yang dipimpin Ki Rangga Surawiraga, yang berada di Kembang Arum untuk membantunya, memaksa padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu untuk melepaskan sebagian dari tanahnya. Bagi Ki Tumenggung Singaprana, maka Ki Rangga Surawiraga itu tidak akan mendatangkan kesulitan apa-apa. Ki Rangga Surawiraga adalah justru salah seorang yang telah berkomplot untuk menguasai tanah di sekitar pasang gerahan itu akan dibangun, sehingga kelak tanah itu dapat dijual dengan harga yang tinggi sekali. Jika pasang gerahan itu sudah jadi, maka tentu akan banyak orang-orang kaya di Mataram, termasuk para pejabat dan para pengusaha untuk mencari tanah di sekitar pasang gerahan itu. Namun dalam pada itu, Ki Rangga Kriyadi Prajap pun telah berada di Mataram pula untuk memberikan laporan kepada Ki Tumenggung Yudapangarsa. Ternyata Ki Rangga Surawiraga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ki Tumenggung Yudapangarsa kepadanya berkata Ki Rangga Kriyadi Praja. Ki Tumenggung Yudapangarsa itu pun mengangguk-angguk. Kerut di dahinya rasa-rasanya menjadi semakin dalam. Terbayang kemarahan di wajah yang dalam kesehariannya nampak selalu tenang dan sabar itu. Ki Rangga Kriyadi Praja berkata Ki Tumenggung Yudapangarsa kemudian, aku tentu tidak akan dapat menarik pasukan Ki Rangga Surawiraga. Kenapa bertanya Ki Rangga? Seandainya aku perintahkan mereka meninggalkan Kebonarum, mereka tentu tidak akan pergi. Ki Rangga Surawiraga akan tetap berada di Kemangarum. Mereka akan bekerja sama dengan Ki Panji Suranegara. Ki Rangga Kriyadi Praja itu pun mengangguk-angguk. Nampaknya Ki Rangga Surawiraga telah siap menghadapi tuduhan apapun. Agaknya Ki Rangga Surawiraga pun menyadari benar, bahwa para pemimpin di Mataram sedang sibuk sekali. Perhatian mereka sedang terarah kebangwetan, sebagaimana dikatakan oleh Ki Tumenggung Singaprana. Tetapi Ki Tumenggung Yudapangarsa yakin, bahwa bagaimanapun juga tentu masih ada perhatian terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat di Mataram. Karena itu, maka Ki Yudapangarsa pun kemudian berkata, Ki Rangga Kriyadi Praja. Kita memang sulit untuk dapat berbicara dengan Ki Patih dan apalagi dengan Kang Jeng Sinuhun sendiri. Tetapi aku akan mencoba berbicara dengan Raden Tumenggung Waleda Somadilaga. Raden Tumenggung Waleda sangat dekat dengan Ki Patih, sehingga jika Raden Tumenggung Waleda dapat mengusahakan waktu bagi kami untuk menghadapi Ki Patih. Baiklah, Ki Tumenggung. Kita memang harus bertindak cepat. Aku merasa kasihan kepada rakyat yang kehilangan tanahnya itu. Tanah itu bagi mereka adalah sumber kehidupan mereka sekeluarga, sehingga jika tanah mereka itu diambil oleh Ki Tumenggung Singaprana, maka mereka pun akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Tidak hanya seorang saja, tetapi satu keluarga. Besok pagi kita akan menghadap Raden Tumenggung Waleda Somadilaga. Sebenarnya lah di keesokan harinya, mereka telah menghadap Raden Tumenggung Waleda Somadilaga. Seorang senapati yang rambutnya sudah ubanan. Namun ia masih saja seorang senapati yang tangguh di medan perang, serta seorang yang memiliki penalaran cemerlang di lingkungan pemerintahan. Kedatangan Ki Tumenggung Yudapangarsa serta Ki Ranggakriyadi Praja telah disambut dengan akrab oleh Raden Tumenggung Waleda Somadilaga dan diperpersilahkan duduk di perincitan. Ada apa Ki Tumenggung Yudapangarsa dan Ki Ranggakriyadi Praja? Agaknya ada masalah yang penting yang perlu dibicarakan dengan segera. Maaf, Raden Tumenggung Waleda Somadilaga. Kami datang untuk menambah kesibukan Raden Tumenggung. Kami tahu bahwa Raden Tumenggung tentu terlibat dalam kesibukan para pemimpin mantram yang akan melat ke timur. Namun kami masih saja mengganggu dengan persoalan-persoalan kecil yang tidak berarti, yang seharusnya dapat kami pecahkan sendiri. Raden Tumenggung Waleda Somadilaga itu tersenyum. Katanya, semua persoalan yang terjadi di Mataram adalah persoalan kita, Ki Tumenggung. Karena itu, katakan, persoalan apakah yang kalian hadapi sekarang, mumpung aku belum berangkat ke Bangwetan. Jadi Raden Tumenggung Waleda Somadilaga juga akan berangkat ke Bangwetan. Ya, aku juga diperintahkan untuk ikut berangkat ke timur. Tetapi tidak apa-apa. Katakanlah, jika aku dapat membantu memecahkan persoalan yang Ki Tumenggung hadapi, sementara masih ada waktu, aku akan melakukannya. Maaf Raden Tumenggung. Tetapi apa boleh buat, bahwa kami telah menambah kesibukan Raden Tumenggung? Raden Tumenggung itu pun tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Ki Tumenggung Yuda Pangarsalah yang kemudian telah bercerita tentang tugasnya untuk membangun Pasanggerahan. Kemudian timbul masalah karena Ki Tumenggung Singaprana telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan bertindak sewenang-wenang kepada rakyat di sekitar pembangunan Pasanggerahan yang akan dimulai bulan depan. Raden Tumenggung Waleda itu mengangguk-angguk. Katanya, jadi Ki Tumenggung Singaprana memanfaatkan kesibukan para pemimpin Mataram sekarang ini untuk menyalahgunakan wawenangnya. Demikianlah menurut tangkapan kami atas perbuatan Ki Tumenggung Singaprana ini. Sementara itu, telah banyak pula para pemimpin prajurit Mataram yang sudah terlibat dalam kelompok yang sesat di lingkungan keprajuritan Mataram itu, Raden. Raden Tumenggung Waleda Somadilaga itu menarik nafas panjang. Dengan nada rendah ia pun bergumam, jadi ketika Ki Tumenggung Yudha Pangarsa memerintahkan seorang rangga untuk melindungi rakyat randu batang, akibatnya justru sebaliknya? Ya, Raden. Ki Rangga Surawiraga dan prajurit-prajuritnya justru hanya menonton apa yang terjadi di hadapan matanya. Raden Tumenggung Waleda itu pun termangu-mangu sejenak. Seakan-akan kepada dirinya sendiri ia pun bergumam, jadi beberapa orang senapati Mataram telah terbius oleh mimpi Ki Tumenggung Singaprana. Ya, Raden. Bagaimana dengan pada pokan yang Ki Tumenggung cerita rakan itu? Satu-satunya lingkungan yang dapat memberikan perlawanan yang berarti hanyalah pada pokan itu, Raden. Itu pun menurut Ki Tumenggung Singaprana, karena Ki Tumenggung belum menanganinya dengan sungguh-sungguh. Jadi, Ki Tumenggung masih akan menangani tanah pada pokan itu? Sehingga dengan demikian, maka Ki Tumenggung masih akan kembali ke pada pokan itu? Menurut pendapatku, agaknya memang demikian, Raden. Ki Tumenggung Singaprana sendiri yang akan menanganinya. Menurut tanggapanku, Ki Tumenggung sendiri akan turun membawa prajurit-prajuritnya kepada pokan itu. Raden Tumenggung Wareda Somadilaga itu pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum. Katanya aku ingin menangkap basah Ki Tumenggung Singaprana itu. Mudah-mudahan aku masih sempat menyaksikannya. Aku berharap sebelum berangkat ke Bangbetan, aku dapat melakukannya. Maksud Raden. Satu permainan yang menarik. Aku kira kita masih belum akan berangkat dalam waktu sepekan ini. Aku akan menghubungi Ki Patih. Jika masih ada waktu, aku sendiri akan ikut dalam permainan yang menarik ini. Jika tidak, maka aku akan menunjuk seseorang yang dapat aku percaya sepenuhnya. Kami menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan Raden Tumenggung. Baik. Tunggulah. Aku akan memanggil Ki Tumenggung Wiratama. Ia seorang Tumenggung yang dapat dipercaya sebagaimana Ki Tumenggung Yudha Pangarsa. Ki Tumenggung Wiratama adalah seorang senapati dari pasukan khusus yang pada saat-saat yang gawat selalu diperbantukan pada pasukan khusus pengawal raja. Karena itu, maka Ki Tumenggung Wiratama tidak akan ikut berangkat ke timur, karena pasukannya setiap saat diperlukan di sini. Nah, aku akan menghadap Ki Patih bersama Ki Tumenggung Wiratama itu. Terima kasih atas perhatian Raden Tumenggung Weda Somadilaga. Jadi sekam kami harus menunggu kehadiran Ki Tumenggung Wiratama. Ya, aku akan memerintahkan seorang rajurit untuk memanggilnya. Bukankah Ki Tumenggung Yudha Pangarsa sudah mengenalnya? Sudah, Raden. Aku sudah mengenal Ki Tumenggung Wiratama dengan baik. Tunggulah. Rumahnya tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan ia berada di rumah. Raden Tumenggung itu pun kemudian meninggalkan perincitan. Sejenak kemudian, seorang rajurit telah menuntut seekor kuda ke regol halaman. Di luar regol prajurit itu pun meloncat ke punggung kudanya dan melarikannya dengan cepat. Ki Tumenggung Yudha Pangarsa dan Ki Rangga Kriyadi Praja memang tidak perlu menunggu terlalu lama. Sejenak kemudian, maka dua penunggang kuda telah berhenti di depan regol. Beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung Wiratama pun telah duduk pula di peringgitan bersama Ki Tumenggung Yudha Pangarsa dan Ki Rangga Kriyadi Praja, ditemui oleh Raden Tumenggung Wareda Somadilaga. Setelah masing-masing mengucapkan salam, maka Ki Tumenggung Wareda Somadilaga pun berkata, Aku memang agak terkejut, bahwa Raden Tumenggung Wareda Somadilaga memanggil aku. Raden Tumenggung Wareda Somadilaga pun menyahut, aku mengundang Ki Tumenggung Wiratama untuk ikut dalam sebuah permainan yang menarik. Permainan apa, Raden? Raden Tumenggung Wareda pun kemudian minta Ki Tumenggung Yudha Pangarsa untuk mengulangi ceritanya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Ki Tumenggung Singaprana. Ki Tumenggung Yudha Pangarsa pun kemudian telah menceritakan kembali, perbuatan sewenang-wenang Ki Tumenggung Singaprana, justru pada saat para pemimpin di Mataram tidak sempat memikirkan persoalan-persoalan kecil seperti pembangunan pesanggerahan itu. Tetapi yang mendesak bagi kami adalah penderitaan rakyat di Randu Batang. Kemudian tentu di Padukuhan-Padukuhan yang lain dan bahkan di Padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Betapapun perlawanan yang diberikan dengan berani oleh penghuni Padepokan itu, jika Ki Tumenggung Singaprana datang dengan kekuatan penuh, maka Padepokan itu akan mengalami kesulitan. Jadi bagaimana menurut Raden Tumenggung bertanya Ki Tumenggung Wiratama? Tetapi bukankah Ki Tumenggung Wiratama tidak termasuk kelompok Ki Tumenggung Singaprana bertanya Raden Tumenggung sambil tertawa. Ki Tumenggung Wiratama pun tertawa pula. Katanya, sekali-sekali memang timbul keinginan untuk menjadi kaya seperti Ki Tumenggung Singaprana. Tetapi rasa-rasanya sifat prajurit yang melekat di dadaku ini sulit untuk menerimanya. Yang lain pun tertawa tertahan. Sementara Raden Tumenggung Wiratama pun kemudian berkata, Jika demikian, maka aku memang ingin mengajak Ki Tumenggung dalam permainan ini. Aku ingin menangkap basah Ki Tumenggung Singaprana jika masih ada waktu. Kapan Raden Tumenggung akan berangkat? Belum ada yang tahu pasti. Perlawatan ke timur memerlukan persiapan yang sangat cermat. Sementara itu, beberapa kelompok prajurit yang mendahalui pejalanan untuk mempersiapkan perbekalan dan lain-lain yang diperlukan, masih belum mengirimkan utusan untuk memberikan laporan. Demikian pula para petugas Sandi yang telah mendahului pergi ke timur. Jadi Raden Tumenggung akan mengisi waktu yang sedikit itu untuk bermain-main dengan Ki Tumenggung Singaprana. Ya, tetapi apakah kita berhak menangkap Ki Tumenggung Singaprana? Aku akan menemui Ki Patih. Jika aku membawa surat perintah Ki Patih, maka segala sesuatunya akan dapat aku lakukan. Baik, baik. Aku akan melakukan perintah ini berdasarkan perintah Raden Tumenggung Wareda Somadilaga yang akan membawa surat perintah dari Ki Patih. Nanti aku akan menghadap Ki Patih. Aku akan minta waktu sedikit untuk berbicara tentang tanah di Randu Batang dan sekitarnya. Termasuk tanah padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Segala sesuatunya akan kita tentukan esok pagi. Aku minta Ki Tumenggung Yuda Pangarsa dan Ki Rangga Kriyadi Praja datang kemari esok pagi. Kita akan membicarakan apa yang akan kita lakukan kemudian. Jika aku tidak mempunyai waktu lagi karena aku harus berangkat ke timur, maka yang akan melaksanakan adalah Ki Tumenggung Wiratama sendiri dengan dasar surat perintah dari Ki Patih. Apakah aku besok juga harus menghadap kemari bertanya Ki Tumenggung Wiratama? Nanti kita akan pergi bersama menghadap Ki Patih. Di sela-sela kesibukannya, tentu masih ada waktu sedikit. Sementara itu aku akan mendapat kesibukan sambil menunggu saatnya berangkat. Ki Tumenggung Yuda Pangarsa dan Ki Rangga Kriyadi Praja itu pun kemudian minta diri. Esok pagi mereka harus menghadap Raden Tumenggung Reda lagi untuk mendengarkan kepastian langkah-langkah yang akan diambil. Hari itu Raden Tumenggung Reda dan Ki Tumenggung Wiratama telah menghadap Ki Patih. Ternyata perhatian Ki Patih terhadap peristiwa di Randu Batang itu cukup besar. Meskipun Ki Patih itu disibukan oleh rencana keberangkatan pasukan yang besar ke timur, namun Ki Patih tidak berniat menelantarkan rakyat yang memerlukan perlindungan. Karena itu, maka Ki Patih pun segera memerintahkan untuk mempersiapkan pertanda yang diperlukan untuk menangkap basah Ki Tumenggung Singaprana. Jika Raden Tumenggung Reda Somadilaga masih ada kesempatan, aku tidak berkeberatan untuk mengizinkannya melakukan tugas ini. Tetapi jika waktunya terlalu sempit, maka yang akan melakukan tugas ini adalah Ki Tumenggung Wiratama dan Ki Tumenggung Yudha Pangarsa. Dengan perintah Ki Patih, maka Raden Tumenggung Reda Somadilaga serta Ki Tumenggung Wiratama pun segera mempersiapkan diri. Di hari berikutnya, maka Ki Tumenggung Yudha Pangarsa serta Ki Ranggakriyadi Prajap pun telah menghadap Raden Tumenggung Reda Somadilaga untuk mendapatkan penjelasan. Demikianlah, maka Raden Tumenggung Reda Somadilaga, Ki Tumenggung Wiratama, Ki Tumenggung Yudha Pangarsa dan Ki Ranggakriyadi Prajap pun telah merencanakan dengan cermat, apa yang harus mereka lakukan untuk menangkap basah Ki Tumenggung Singaprana. Rahasia ini jangan sampai terdengar oleh siapapun, karena jika Tumenggung Singaprana lewat petugas sandinya dapat mendengar, maka tugas kita akan menjadi semakin panjang. Bahkan mungkin Ki Tumenggung Singaprana itu akan dapat luput dari jeratan tatanan dan paugeran. Mungkin saja Ki Tumenggung sampai hati mengorbankan Ki Ranggakri Suranegara dan Ki Ranggakri Surawiraga. Sedangkan dirinya sendiri akan dapat lepas dari tuduhan apapun karena sulit untuk membuktikan. Karena itu, aku ingin menangkap basah orang yang licik itu. Segala sesuatunya pun kemudian telah disepakati. Mereka harus melakukan dengan cermat sehingga rencana mereka dapat berjalan sebagaimana mereka inginkan. Bahkan mereka telah mempersiapkan rencana berikutnya jika rencana utama mereka gagal. Ki Tumenggung Yudha Pangarsa dan Ki Ranggakriyadi Prajap pun segera minta diri. Ki Yudha Pangarsa dan Ki Ranggakriyadi Prajap pun segera minta diri. Ki Yudha Pangarsa akan segera berbicara dengan orang-orang yang dipercaya sementara Ki Ranggakriyadi Prajap akan segera kembali ke Kembangarum. Ki Tumenggung Yudha Pangarsa pun menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak mau terjebak lagi sebagaimana yang telah terjadi dengan Ki Ranggakriyadi Prajap. Karena itu, maka segala sesuatunya dilakukan dengan seksama. Ki Ranggakriyadi Prajap yang telah berada kembali di Kembangarum telah menjalankan rencana yang telah mereka sepakati pula. Namun Ki Ranggakriyadi Prajap sempat terkejut bahwa Ki Panji Suranegara telah mengambil alih beberapa ratus bahu tanah di Padukuhan Kasinungan sebagaimana di Padukuhan Randu Batang. Ki Panji Suranegara memang gila geram Ki Panji Kriyadi Prajap. Hari itu juga, Ki Ranggakriyadi Prajap pun telah pergi ke Padepokan yang dipimpin oleh Ki Udayana. Mereka pun menghendaki pembicaraan beberapa lama, sehingga akhirnya mereka menemukan kesepakatan yang akan dapat mereka laksanakan. Sepeninggal Ki Ranggakriyadi Prajap, Ki Udayana telah berbicara dengan orang-orang penting di Padepokan. Kita harus menyesuaikan diri dengan rencana yang telah disusun di Mataram itu berkata Ki Udayana. Para pemimpin Padepokannya pun mengangguk-angguk. Mereka telah memahami segala sesuatunya yang harus mereka kerjakan untuk menyesuaikan diri dengan Radem Tumenggung Weda Somadilaga. Dalam pada itu, Ki Panji Somanegara masih saja berkeliaran di beberapa padukuhan untuk memujuk para bekal agar mau bekerja bersemanya. Jika para bekal menolak, maka Ki Panji itu mulai mengamcam dan menunjuk padukuhan Randu Batang dan padukuhan Kasinungan yang telah merelakan tanah-tanah mereka bagi Kang Jeng Sinuun yang akan membuat pasang gerahan tidak jauh dari padukuhan mereka. Kami akan mempertahankan tanah kami, Ki Panji. Apakah kau mampu? Tentu. Kami akan bekerja sama dengan Padepokan yang dipimpin oleh Ki Udayana itu. Padepokan itu pun akan segera menyerahkan tanahnya kepada kami. Kami sedang tawar-menawar mengenai harga tanah itu. Agaknya Ki Udayana akan memberikan tanah itu dengan harga yang lebih murah dari harga yang aku tawarkan kepada kalian. Aku tidak percaya Ki Panji. Mereka tentu akan mempertahankan tanah mereka. Agaknya Ki Panji pun akan berpendapat bahwa tanah milik Padepokan itulah yang harus lebih dahulu diambilnya, agar beberapa orang bekal tidak berkiblat kepada Padepokan itu. Di pagi harinya, para penghuni Padepokan itu justru telah membuat gerakan yang sangat menyinggung perasaan Ki Panji Suranegara. Para penghuni Padepokan itu telah memasang patok-patok serta papan-papan yang ditulisi, milik Padepokan. Tidak akan dijual kepada siapapun. Apalagi dirampas. Tulisan-tulisan itu dibuat sangat mencolok dan dipasang di setiap kontak sawah milik Padepokan yang dipimpin oleh Ki Udayana itu. Ki Suranegara pun segera melaporkannya kepada Ki Tumenggung Singaprana yang dengan serta-merta menggeram, aku sendiri akan mengambil alih tanah itu. Siapkan prajuritmu. Hubungi Ki Rangga Surawiraga. Selebihnya aku akan mengirimkan pasukan ke Randu Batang yang akan menjadi landasan kekuatan kita. Baik, Ki Tumenggung. Dalam waktu dua hari ini aku akan merampas tanah itu. Tetapi sementara itu, para prajurit yang akan aku kirimkan ke Randu Batang tidak akan menarik perhatian. Mereka tidak akan berbaris dalam kelompok-kelompok kecil agar para pemimpin Padepokan setan itu terkejut, bahwa tiba-tiba mereka berhadapan Padepokan yang kuat. Rencana yang sangat menarik itu Menggung. Segala sesuatunya akan aku persiapkan di Randu Batang dan di Kasinungan. Kedua orang bekal dari Padukuhan itu sudah menyatakan dukungannya bagi kita, sehingga kita tidak perlu merasa segan. Sementara itu, rakyat Randu Batang dan rakyat Kasinungan tidak akan berani berbuat apa-apa lagi. Demikianlah, maka dalam waktu dua hari, Ki Tumenggung Singaprana telah mengirimkan sekelompok prajurit untuk memperkuat kedudukannya di Randu Batang dan Kasinungan. Sementara itu, Ki Rangga Surawiraga telah mempersiapkan pasukannya yang berada di Kemangarum. Bahkan tanpa segan-segan lagi Ki Rangga Surawiraga berkata kepada Ki Rangga Kriyadi Praja yang juga berada di Kemangarum, Ternyata jalan kita berbeda. Aku menawarkan kepada Ki Rangga Kriyadi Praja untuk bergabung dengan kami. Jika tidak, sebagaimana kami tidak akan mengganggu Ki Rangga Kriyadi Praja yang mempersiapkan pembangunan pasang gerahan itu. Ki Rangga Kriyadi Praja itu pun menarik nafas panjang. Katanya, selama aku masih menjadi prajurit, Ki Rangga Surawiraga, aku akan tetap berpijak pada tugas-tugas keprajuritanku. Ki Rangga Surawiraga pun tertawa. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Dalam pada itu, maka sekelompok prajurit Kitu Menggung Singaprana telah berada di Randu Batang dan di Kasinungan selain mereka yang berada di Kemangarum. Namun keberadaan mereka pun segera diketahui oleh Ki Udiana yang telah membuat hubungan dengan orang-orang Randu Batang dan Kasinungan yang sebenarnya menolak keberadaan pasukan Kitu Menggung Singaprana di Padukuhan mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Para prajurit itu tidak saja akan membawa tongkat kayu dan rotan. Tetapi mereka benar-benar membawa tombak dan pedang. Pada hari yang sudah ditentukan, maka Ki Tumenggung Singaprana sendiri sudah hadir di antara para prajuritnya. Dengan sengaja Ki Tumenggung Singaprana justru berada di Kemangarum. Ki Tumenggung dengan sengaja ingin memamerkan keberhasilannya kepada Ki Rangga Kiria di Praja yang tentu akan melaporkan kepada Ki Tumenggung Yuda Pangarsa. Menjelang hari yang sudah ditentukan maka Ki Tumenggung Singaprana telah memerintahkan Ki Panji Suranegara untuk pergi ke Padepokan. Kesempatan itu adalah kesempatan terakhir bagi Padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Jika kesempatan terakhir itu disiasiakan, maka Ki Tumenggung Singaprana akan memergunakan kekerasan untuk memiliki sebagian tanah Padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Kedatangan Ki Panji Suranegara diterima dengan baik oleh Ki Udiana dan Nyi Udiana. Ki Panji yang datang bersama dua orang pengawalnya itu pun dipersilahkan duduk di peringgitan bangunan utama Padepokan. Kedatangan Ki Panji agak mengejutkan kami berkata Ki Udiana, apakah Ki Panji mempunyai keperluan yang penting? Tidak Ki Udiana. Tidak ada yang penting. Kedatanganku sekedar untuk menengok Ki Udiana, Nyi Udiana dan seluruh penghuni Padepokan ini. Terima kasih, Ki Panji Suranegara. Kami semuanya baik-baik saja. Syukurlah. Mudah-mudahan kalian baik-baik saja untuk seterusnya. Terima kasih, Ki Panji. Di samping menengok keselamatan Ki Udiana berdua serta seluruh isi Padepokan ini, kami juga ingin menyampaikan pesan Ki Tumenggung Singapurana. Salam Ki Tumenggung bagi Ki Udiana berdua serta para penghuni Padepokan ini. Terima kasih, Ki Panji. Tolong sampaikan kepada Ki Tumenggung, bahwa kami mengucapkan terima kasih. Salam kami kepada Ki Tumenggung dan semua jajarannya. Aku akan menyampaikannya, Ki Udiana Ki Panji itu berhenti sejenak. Kemudian katanya, selain salam bagi seluruh isi Padepokan, Ki Tumenggung Singapurana juga memberikan pesan yang lain. Pesan apa Ki Panji? Ki Tumenggung Singapurana berpesan, agar Ki Udiana dan para penghuni Padepokan ini mencabut papan-papan yang kalian pancangkan di tanah milik Ki Tumenggung Singapurana. Besok Ki Tumenggung sendiri akan memancangkan patok-patok bambu yang beberapa waktu yang lalu, pernah kalian cabuti. Ki Tumenggung juga akan memasang gawar lawe. Supaya hubungan kita tetap baik, maka sebaiknya kita masing-masing menjaga diri agar tidak saling bersinggungan. Aku setuju, Ki Panji. Agar hubungan kita tetap baik, aku minta Ki Panji Suranegara serta Ki Tumenggung Singapurana menghormati milik kami. Kami memancangkan papan-papan itu di sawah kami sendiri. Kami tidak akan mengganggu Ki Panji Suranegara serta Ki Tumenggung Singapurana. Jangan begitu, Ki Udiana. Tanah itu bukan milik Ki Udiana. Tanah itu milik Kang Jeng Sinuhun. Karena itu, maka sebaiknya papan-papan yang kalian paang itu kalian sinkirkan. Ki Panji berkata Ki Udiana kemudian, Aku sudah melihat sendiri papan-papan yang dipanjangkan di sawah saudara-saudara kita di Padukuhan Randu Batang dan Padukuhan Kasinungan. Papan itu tidak menyatakan bahwa tanah itu milik Kang Jeng Sinuhun. Tetapi tulisan di papan itu menyatakan bahwa tanah di Padukuhan Randu Batang dan Padukuhan Kasinungan itu milik Ki Tumenggung Singapurana. Ki Panji Suranegara pun tertawa. Katanya, kami hanya mengambil mudahnya saja. Tanah di sini pun nanti akan kami nyatakan sebagai tanah Ki Tumenggung Singapurana, karena Ki Tumenggung Singapurana lah yang mendapat tugas dari Kang Jeng Sinuhun. Ki Panji. Jangan memperbodoh kami. Kami tahu apa yang sebenarnya Ki Panji lakukan bersama Ki Tumenggung Singapurana. Karena itu maka sebaiknya Ki Panji menarik diri. Bukan saja dari tanah milik Padepokan kami. Tetapi juga dari Padukuhan Randu Batang dan Padukuhan Kasinungan. Bukan malahan memperluas dosa Ki Panji terhadap rakyat Padukuhan-Padukuhan lain. Ki Udiana berkata Ki Panji kemudian, Aku tahu bahwa Ki Udiana sudah terkena racun dari Ki Rangga Kriyadi Praja. Sebenarnya lah bahwa Ki Rangga Kriyadi Praja sendirilah yang dengan serakah ingin memiliki tanah di sekitar. Pasang gerahan yang akan dibuatnya. Karena itu pikirkan baik-baik, Ki Udiana. Esok pagi kami akan memasang patok-patok itu, serta gawar lawe untuk menyatakan bahwa tanah itu sudah diambil kembali oleh Kang Jeng Sinuhun. Jika Ki Udiana tidak menyingkirkan papan-papan yang dipasang di sawah itu oleh penghuni Padepokan ini, maka kamilah yang akan menyingkirkannya. Jangan mimpi untuk dapat melawan kami sekarang. Bahkan jika kalian melawan itu berarti bahwa kalian telah memberontak, bukan saja sawah-sawah itu yang akan kami ambil, tetapi kami berwenang menghancurkan Padepokan ini. Ki Panji tentu tahu sikap seorang cantrik terhadap Padepokannya. Kami akan mempertahankan Padepokan kami dengan mempertaruhkan nyawa kami. Bagus Ki Panji Suranegara itu pun tertawa, besok kita akan melihat, apa yang dapat kalian lakukan. Besok itu menggungsi Ngaprana sendirilah yang akan menancapkan patok-patok itu di sawah kalian. Besok siang patok-patok itu dipasang, maka besok malam kami akan mencabutinya lagi. Demikian seterusnya. Karena tempat tinggal kami dekat dengan sawah itu, maka kami akan dapat melakukannya sampai kapampun. Kau jangan menganggap bahwa kami hanya sekedar main-main, Ki Udiana. Jangan pula menganggap bahwa kami hanya sekedar mengancam. Tetapi kami akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami akan datang. Kami akan menancapkan patok-patok bambu itu. Kami pun tidak hanya sekedar mengancam Ki Panji. Besok kami akan datang mencabuti patok-patok bambu itu. Atau bahkan mencegah kalian menyingkirkan papan-papan yang telah kami pasang. Nampaknya kau memang menantang kami, Ki Udiana. Jika sikap kami itu Ki Panji terjemahkan sebagai satu tantangan, maka terserah saja. Tetapi yang pasti, bahwa kami tidak akan tunduk kepada Ki Panji Suranegara serta Ki Tumenggung Singaprana. Kecuali jika Ki Tumenggung itu membawa pertanda perintah dari Mataram atau Surat Ketetapan untuk mengambil tanah kami atas kehendak Kang Jeng Sinuhaun. Jadi pakaian seragam kami serta kedudukan kami masih belum meyakinkan Ki Udiana. Maaf, Ki Panji. Kami tidak mempercayai Ki Panji Suranegara serta Ki Tumenggung Singaprana. Baik. Jika demikian kami akan membuktikan besok bahwa kami akan dapat melakukan sebagaimana kami katakan. Silahkan, Ki Panji. Tetapi kami pun akan membuktikan apa yang kami nyatakan, bahwa kami akan mempertahankan milik kami. Ki Panji Suranegara pun kemudian meninggalkan pada pokan itu dengan wajah yang gelap. Bahkan ia pun mengeram, besok mereka akan tahu bahwa Ki Tumenggung Singaprana dan Ki Panji Suranegara tidak dapat mereka permainkan. Ki Panji berkata salah seorang pengawalnya, kenapa Ki Tumenggung tidak saja diminta langsung menyerang pada pokan itu. Sebenarnya itu akan lebih baik. Tetapi agaknya Ki Tumenggung Singaprana ingin membahasni sawah yang menjadi sengketa itu dengan darah orang-orang yang berani melawannya. Biarlah orang-orang padukuhan di sekitamia melihat bahwa Ki Tumenggung benar-benar akan melakukan sebagaimana dikatakan. Jika hal itu dilakukan di dalam padepokan, maka tidak banyak orang yang akan melihat kesungguhan Ki Tumenggung itu. Biarlah orang-orang yang mencoba untuk mengeraskan hatinya melihat bahwa kematian Ki Tumenggung benar-benar terjadi atas mereka yang berani melawan prajurit Mataram. Namun pengawal yang lain justru bertanya, apakah tindakan seperti ini dibenarkan oleh para pemimpin di Mataram? Siapakah yang sekarang sempat memperhatikan? Para pemimpin sedang sibuk mempersiapkan pasukan yang besar yang akan pergi ke timur. Mereka tentu tidak akan memperhatikan peristiwa-peristiwa kecil seperti ini. Ketika pertemuan Ki Panji dengan Ki Udiana itu dilaporkan kepada Ki Tumenggung Singaprana yang kemudian telah berada di Randu Batang, maka Ki Tumenggung menjadi sangat marah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Panji, Ki Tumenggung Singaprana akan menghancurkan keberanian para cantrik di tengah-tengah sawah. Tidak dipadepokannya. Aku tidak peduli seandainya ada di antara mereka yang benar-benar mati di perkelahian itu. Mereka harus mendapat sedikit pelajaran, bahwa seperti itulah akibat pemberontakan mereka terhadap prajurit Mataram. Hari itu, perintah Ki Tumenggung Singaprana telah disampaikan kepada para prajurit yang berada di Padukuhan Randu Batang, Padukuhan Kasinungan dan Padukuhan Kembang Aram. Mereka harus mempersiapkan diri pagi-pagi. Pada saat matahari terbit, mereka akan pergi ke sawah, menyingkirkan papan-papan yang telah dipasang oleh para penghuni padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu serta memasang patok-patok serta gawar lawe. Tetapi para prajurit itu harus siap menghadapi perlawanan para cantrik daripada pokan itu. Para cantrik adalah orang-orang gila yang nalarnya tidak dapat berkembang. Mereka hanya melakukan perintah gurunya apapun isi perintah itu. Bahkan seandainya mereka diperintah untuk membunuh dirinya sendiri berkata Ki Tumenggung Singaprana. Ki Rangga Kriyadi Praja yang berada di padukuhan Kembang Arum telah berusaha untuk memperingatkan Ki Rangga Surawiraga bahwa mereka telah menempuh jalan yang keliru. Tetapi Ki Rangga Surawiraga justru mentertawakannya. Aku akan berada di sawah berkata Ki Rangga Kriyadi Praja, aku akan melihat apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton!